Melalui lampu hijau di mata anjing itu, terlihat bahwa sosok yang tergeletak di tanah adalah Luoping, yang telah dibawa keterowongan spasial oleh Absen Sun dari tiga leluhur iblis. Tiga bendera yang tersebar di tanah adalah matahari Absen dari ketiga leluhur iblis. Namun saat ini, ketiga bendera tersebut tidak memiliki spiritualitas dan tidak memancarkan aura apapun. Sekilas, itu adalah bendera biasa. Adapun Luoping, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Meskipun permukaan tubuhnya memancarkan cahaya redup, dia dalam keadaan tidak bergerak saat ini, seolah-olah dia sedang koma. Luoping masih tidak bereaksi terhadap anjing yang mendekat. Setelah beberapa saat, anjing itu akhirnya sampai di sisi Luoping. Kepalanya yang besar tiba-tiba terjulur dan membuka mulutnya, dengan cepat menggigit tubuh Luoping. Melihat mulut anjing itu hendak bersentuhan dengan tubuh Luoping, lapisan cahaya samar di tubuh Luoping tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, anjing itu terlempar sejauh beberapa meter. Mengaum. Anjing itu mengaum dan segera menstabilkan tubuhnya. Kemudian, ia melihat ke arah Luoping dengan ekspresi galak. Tatapannya menjadi lebih haus darah dan kejam. Serangan balik yang tiba-tiba membuat anjing itu lengah, itulah sebabnya ia dikirim terbang. Namun karena kekuatan anjing tersebut masih terbilang kuat, maka serangan tersebut tidak menjadi masalah besar baginya. Alasan mengapa anjing itu marah adalah karena martabatnya ditantang. Dengan basis budidayanya, bagaimana ia bisa kalah dari mayat. Selama ia mengincar makanan, ia tidak pernah gagal, apalagi mayat. Oleh karena itu, anjing tersebut segera mengeluarkan auranya dan bersiap untuk mendekat kembali. Meski sangat marah, anjing itu tidak kehilangan akal sehatnya. Ia masih sedikit takut dengan cahaya yang dikeluarkan oleh tubuh Luoping. Oleh karena itu, kali ini sangat berhati-hati. Setelah mempersiapkan pertahanannya, ia mulai mendekat. Permukaan tubuh anjing itu terbungkus lapisan kijahat hitam, yang membentuk penghalang ofensif dan defensif. Kemudian, ia mendekati posisi Luoping lagi. Aura binatang anjing itu berangsur-angsur naik ke puncaknya. Jika ada seorang kultifator di sini, mereka akan sangat terkejut. Ini karena anjing buas yang tidak menunjukkan tanda-tanda transformasi ini sebenarnya berada pada tahap akhir dari alam setengah bentuk. Dalam keadaan normal, budidaya semacam ini hanyalah karakter kecil di mata Luoping. Tapi sekarang, Luoping sedang koma dan hanya mengandalkan kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan itu. Hasilnya berbeda. Tahap akhir dari binatang anjing setengah bentuk itu mendekati posisi Luoping lagi. Kali ini, di bawah perlindungan penghalang, dia sangat yakin bahwa dia bisa menelan mangsanya dalam satu gerakan. Namun, untuk amannya, anjing buas itu masih menyelidikinya terlebih dahulu. Ia melepaskan kijahat di atas penghalang dan menyerang tubuh Luoping. Kali ini, tubuh Luoping tidak mengeluarkan cahaya apapun. Baru pada saat itulah anjing buas itu merasa lega. Membuka mulutnya yang berdarah, anjing buas itu menggulung badai di mulutnya dan langsung menelan tubuh Luoping. Ia bahkan tidak mengunyah dan langsung menelannya ke dalam perutnya. Setelah anjing buas itu menelan Luoping ke dalam perutnya, ia sangat bersemangat dan melolong beberapa kali. Kemudian, ia melihat sekeliling dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, keempat kaki anjing buas itu tiba-tiba berlutut tak terkendali. Tampaknya ia menderita kesakitan yang luar biasa. Ia tergeletak di tanah dan mengeluarkan suara lolongan yang menyedihkan. Di hutan pegunungan yang sunyi, hal itu sangat menusuk telinga. Di perut anjing binatang itu, cahaya merah dan biru dilepaskan dari dalam. Cahayanya sangat menyilaukan, membuat perut anjing buas itu terlihat seperti bola cahaya. Setelah lolongan menyakitkan anjing itu sesaat, hanya suara keras yang terdengar. Perut anjing buas itu tiba-tiba meledak dan aliran cahaya keluar dari dalam. Aliran cahaya berhenti di kehampaan dan berubah menjadi sosok luoping. Menatap anjing buas yang perutnya telah berubah menjadi lubang besar, wajahnya tidak memiliki riak apapun. Ini adalah anjing raksasa. Agaknya, di lingkungan seperti ruang sekte iblis, ia telah diiblis oleh ki jahat dan berubah menjadi anjing iblis raksasa. Meskipun binatang iblis dari sekte iblis pada dasarnya telah kehilangan kemampuan untuk bertransformasi, budidaya mereka jauh lebih kuat daripada binatang iblis dengan level yang sama. Anjing iblis raksasa di tahap akhir alam setengah bentuk ini pasti mampu melawannya. Beberapa binatang iblis dengan level yang sama. Hanya saja jika dia ingin memakanku, dia hanya bosan hidup. Sekarang dia sudah mati, yang harus disalahkan hanyalah dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Luoping mengenali anjing buas di depannya. Itu adalah anjing iblis raksasa. Ia juga telah diiblis sejak lama di ruang sekte iblis, sehingga menjadi penuh dengan ki jahat dan ki jahat. Luoping melihat ke bawah ke tanah di bawah dan menemukan bahwa ketiga bendera juga berserakan di tanah. Matanya tidak bisa membantu tetapi memancarkan sedikit cahaya. Dia melepaskan aliran kekuatan batin sejati, menggulung ketiga bendera, dan menyimpannya di tangannya. Tiga bendera leluhur iblis telah dihapus dari kepemilikannya. Saya akan menyimpannya terlebih dahulu. Ketika saya punya waktu, saya akan memurnikan ki jahat di dalam bendera. Itu juga merupakan satu set peralatan abadi yang kuat. Setelah melihat kekuatan ketiga bendera sebelumnya, Luoping tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ketiga leluhur iblis telah disegel oleh Bright Serenade Tracer Mirror, dan ketiga bendera itu telah menjadi benda tanpa pemilik. Wajar baginya untuk menyimpannya. Oh tidak, ada kehadiran yang sangat kuat mendekat dari kejauhan. Terlebih lagi, ada niat membunuh yang kuat yang telah menyebar di sini. Yang terbaik adalah pergi. Saat Luoping mengumpulkan Absen Sun, dia tiba-tiba merasakan kehadiran yang kuat dan berbahaya mendekat dengan cepat. Demi keamanan, dia segera terbang. Luoping terbang secepat yang dia bisa. Hanya dalam waktu singkat, dia telah terbang beberapa ratus kilometer jauhnya. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang melewati tempat dia pingsan. Itu berhenti dengan mantap dan menampakkan sesosok tubuh. Seekor anjing iblis raksasa dewasa yang lebih besar muncul di samping anjing iblis raksasa muda yang sudah mati. Ia menatap lubang menganga di perut anjing iblis raksasa yang mati itu dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Karena kesedihan yang berlebihan, anjing iblis raksasa dewasa itu sedikit gemetar. Sepertinya kemarahan yang kuat sedang muncul di dalam hatinya, siap meledak kapan saja. Ark, ark, ark. Akhirnya, ketika anjing iblis raksasa dewasa tidak dapat lagi menekannya, ia mengaum ke langit, melampiaskan kesedihannya yang luar biasa. Pada saat yang sama, kehadiran kuat dilepaskan dari tubuhnya, menyapu sekitar beberapa puluh kilometer. Di bawah ventilasi anjing iblis raksasa dewasa, pohon yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan berubah menjadi abu. Pemandangan sekitar yang semula rimbun dengan dedaunan tiba-tiba menjadi reruntuhan. Setelah mengaum ke langit, dua seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata hijau berkedip-kedip anjing iblis raksasa dewasa itu. Ia mengendus beberapa kali dengan hidungnya yang besar sebelum menatap tajam ke arah Luoping melarikan diri. Beraninya kamu membunuh anakku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata anjing iblis raksasa dewasa. Kata anjing iblis dewasa. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Luoping. Kecepatan terbangnya bahkan lebih cepat dari Luoping. Karena kematian anak kesayangannya, anjing iblis raksasa dewasa itu terbakar amarah. Ia bersumpah untuk mengejar si pembunuh dan membalaskan dendam anaknya. Di bawah pengejaran anjing iblis raksasa dewasa, jarak antara anjing itu dan Luoping secara bertahap diperpendek. Meskipun jarak mereka sekarang ribuan kilometer, bagi anjing iblis raksasa dewasa, ia akan segera memasuki jangkauan serangan indera iblisnya. Luoping, yang melarikan diri di depan, secara kasar telah memahami situasi ketika anjing iblis raksasa dewasa mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dia diam-diam terkejut dan tanpa sadar mempercepat, mencoba menyingkirkan pengejaran di belakangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Luoping menemukan bahwa dia tidak hanya tidak berhasil menyingkirkan musuh di belakangnya, tetapi jarak di antara mereka semakin dekat. Niat membunuh yang terselubung jelas ditangkap olehnya. Sepertinya pasti ada anjing iblis raksasa dewasa di belakangku. Dilihat dari intensitas niat membunuh ini, budidaya anjing iblis raksasa dewasa ini pasti sudah mencapai tahap akhir kehidupan surgawi. Jika sebelumnya, bahkan dengan kultivasi ini, saya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera. Tapi sekarang, sayangnya, saya tidak menyangkaki iblis di ruang sekte iblis begitu padat. Berkultivasi, jadi saya hanya bisa menampilkan kekuatan tahap Naschen Sol. Alasan mengapa Luoping melarikan diri begitu cepat adalah karena kekuatan kultivasinya saat ini sangat berkurang. Sulit baginya untuk menampilkan kekuatan tempur penuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika Luoping dibungkus dengan tiga bendera dari tiga leluhur iblis dan memasuki saluran luar angkasa, dia benar-benar melepaskan ruang gerbang Suantian untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, karena kekuatan robek di saluran luar angkasa sangat kuat, dan karena transformasi mendadak dari dua ruang berbeda setelah berpindah dari domen budidaya ke ruang sekte iblis, kendali Luoping atas ruang gerbang Suantian sangat terpengaruh. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan di saat-saat terakhir. Ketika ruang gerbang Suantian menghilang, tiga bendera yang membungkus Luoping juga kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah karena ketiga leluhur iblis disegel. Selain itu, gerbang Suantian menahan kekuatan robeknya ruang dan serangan gerbang Suantian. Adapun Luoping, karena dia melepaskan demoniki dengan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Bright Serenite Tracer Mirror untuk menggunakan teknik penyegelan untuk menyegel tiga anggota sekte demons, dan kemudian mengendalikan gerbang Suantian untuk melindungi dirinya sendiri, dia juga menghabiskan kinya. Pada akhirnya, dia jatuh pingsan di tengah-tengah ketiga bendera tersebut. Tepat setelah Luoping jatuh pingsan, seberkas cahaya terbang di atas tubuhnya dan berubah menjadi dua cermin harta karun yang menempel erat satu sama lain. Itu adalah Bright Serenite Tracer Mirror yang mengikuti Luoping ke saluran luar angkasa setelah menyegel tiga leluhur iblis. Setelah Bright Serenite Tracer Mirror berputar beberapa kali, tiba-tiba cermin itu terbang ke pakaiannya. Kecemerlangan yang terpancar dari permukaan tubuh Luoping adalah kecemerlangan dari Bright Serenite Tracer Mirror. Namun, saat ini, Bright Serenite Tracer Mirror telah kehilangan sebagian besar kekuatannya untuk menyegel ketiga leluhur iblis. Itu hanya tersisa dengan kekuatan yang sangat kecil. Kekuatan kecil inilah yang memaksa anjing iblis raksasa muda mundur. Dalam keadaan Luoping yang tidak sadarkan diri, sutra hati tenang cerah di tubuhnya secara otomatis beroperasi untuk memperbaiki tubuhnya yang lemah. Ketika anjing iblis raksasa muda menelannya ke dalam perutnya, dia terbangun. 492 Setelah Luoping keluar dari perut anjing iblis raksasa muda, dia merasakan aura iblis yang sangat kaya di hutan pegunungan, dan dia juga menyadari bahwa budidayanya sangat ditekan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk memverifikasinya, Luoping secara kasar menilai bahwa dia hanya bisa mengerahkan kekuatan tahap yuanying. Bahkan jika dia bertarung dengan nyawanya, dia hanya bisa mencapai tahap awal tahap jiwa primordial paling banyak. Adapun harta lainnya, gerbang surga misterius dan cermin harta karun tenang cerah sulit digunakan. Di satu sisi, kedua harta karun ini telah mengalami kerusakan besar saat bertarung melawan tiga leluhur iblis. Saat ini, mereka sedang dalam masa pemulihan. Di sisi lain, itu juga karena kekuatan Luoping saat ini. Bahkan jika dia bisa mengendalikan kedua harta karun ini, akan sulit baginya untuk mengerahkan banyak kekuatan. Akan sulit juga baginya untuk bersaing dengan anjing iblis raksasa dewasa di belakangnya. Harta lainnya sama. Meskipun level mereka sangat tinggi, sangat sulit bagi Luoping untuk mengalahkan anjing iblis raksasa yang telah mencapai tahap akhir alam kehidupan surga dalam situasinya saat ini. Demi keselamatan, Luoping hanya bisa memilih cara yang paling aman, yaitu melarikan diri dan sebisa mungkin menghindari kejaran anjing iblis raksasa dewasa. Namun, dia tidak menyangka kecepatan terbang pihak lain akan secepat itu. Jarak antara mereka menyusut dengan cepat. Jarak ribuan mil menyempit lagi dalam waktu singkat, dan telah mencapai jangkauan serangan kesadaran iblis anjing iblis raksasa dewasa. Saat ini, Luoping hanya merasakan niat membunuh yang kuat dan tekanan kuat di ruang belakangnya. Tanpa menoleh ke belakang sama sekali, Luoping tahu bahwa pihak lain pasti telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dalam hatinya, Luoping segera melakukan serangan balik. Kekuatan indera spiritualnya terintegrasi ke dalam aliran udara spasial yang dihasilkan oleh radiasi spasial, dan menyebar ke ruang di belakangnya untuk menghadapi serangan kesadaran iblis anjing iblis raksasa. Ruang berguncang dan terjadi fluktuasi spasial yang sangat besar. Di posisi antara Luoping dan anjing iblis raksasa dewasa, terjadi ledakan gelombang udara, dan hantaman dahsyat menyebar dengan cepat. Kecepatan penyebaran gelombang udara hampir menyamai sosok Luoping. Untungnya, Luoping terbang dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari gelombang besar ini. Adapun anjing iblis raksasa dewasa di belakangnya, karena kecepatan terbangnya yang sangat cepat, ia langsung memasuki jangkauan serigala raksasa. Setelah menghilang sesaat, sosok anjing iblis raksasa muncul kembali dan terus mengejar Luoping tanpa cedera. Sial, jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, aku pasti akan ditangkap oleh anjing iblis raksasa dewasa ini. Saat itu, pihak lain akan marah dan tanpa ampun. Tidak pantas bagiku untuk berbenturan langsung dengan pihak lain saat ini. Selain itu, mungkin ada bahaya yang tidak diketahui di hutan ini. Begitu kita menemui jalan buntu, itu mungkin menimbulkan masalah lain. Sepertinya aku hanya bisa secara paksa menggunakan ruang gerbang surga misterius untuk menutupi auraku. Aku harus menyingkirkan bahayanya terlebih dahulu. Saat ini, situasinya kritis. Luoping tidak terlalu peduli. Hanya dengan perlindungan gerbang surga misterius dia dapat sepenuhnya menutupi auranya. Tepat ketika Luoping hendak melepaskan ruang gerbang surga misterius, tekanan kuat tiba-tiba muncul di depannya. Raungan keras terdengar dari depan. Ternyata itu adalah auman anjing iblis raksasa. Setelah anjing iblis raksasa di depan meraung, anjing di belakang segera merespon. Kedua anjing iblis raksasa itu mengepung satu sama lain, sepenuhnya menghalangi mundurnya Luoping. Ada satu lagi di depan. Ini buruk. Sekarang aku hanya bisa bertarung. Luoping agak tidak berdaya. Dia hanya bisa segera melepaskan ruang gerbang surga misterius dan membungkus tubuhnya sepenuhnya. Di bawah perlindungan ruang gerbang surga misterius, auranya tertutup sepenuhnya. Bahkan sosoknya pun menghilang dari kehampaan. Di bawah perlindungan seperti itu, kecepatan terbang Luoping masih tidak berkurang. Dia tiba-tiba mengubah arah terbangnya dan terbang ke arah kiri. Dua anjing iblis raksasa dewasa di depan dan belakang menemukan bahwa Luoping telah menghilang di bawah kedok indera iblis mereka. Entah itu tubuh atau auranya, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Mereka tidak percaya. Setelah beberapa saat, kedua anjing iblis raksasa itu berkumpul. Yang di depan bertanya, siapa itu? Siapa yang berani membunuh anak kita di hutan iblis segudang binatang? Tidakkah kamu tahu bahwa kita adalah dua dari sepuluh binatang ajaib terhebat di hutan iblis segudang binatang? Apakah dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pembunuhan anak kami? Apa yang menantinya adalah siksaan yang lebih buruk dari kematian? Anjing mega iblis dewasa ini jelas berjenis kelamin betina. Terlebih lagi, dia adalah pasangan dengan anjing mega iblis jantan di belakangnya. Sebelumnya, mereka tidak bersama. Setelah menerima kabar tentang anjing iblis raksasa jantan dan mengetahui bahwa anaknya telah terbunuh, anjing iblis raksasa betina tersebut segera bergegas menghampiri dan mencegat si pembunuh dari arah lain. Awalnya, mereka mengira dengan menyerang satu sama lain, mereka akan dapat mencegat si pembunuh dan kemudian membalaskan dendam anak mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa saat ini, mereka benar-benar kehilangan jejak si pembunuh. Menurut pendapatku, pembunuhnya jelas bukan binatang ajaib di hutan iblis segudang binatang kita. Di hutan iblis segudang binatang, tidak ada binatang ajaib yang berani begitu kejam. Mungkin dia adalah salah satu pencuri sekte iblis di luar yang mendobrak masuk. Namun, pencuri sekte iblis yang menerobos kali ini tampaknya memiliki kultivasi yang sangat lemah. Paling-paling, mereka hampir sama dengan anak kami. Namun, menurut situasi di tempat kejadian, setelah ditelan oleh anak kami, mereka langsung keluar dari perut anak kami dan melarikan diri. Dengan cara seperti itu, entah si pembunuh memiliki harta yang kuat atau mengembangkan beberapa teknik rahasia, atau tubuh fisik pihak lain sangat kuat. Berdasarkan analisis saya terhadap tempat kejadian dan penyelidikan indera iblis saya, saya dapat menilai bahwa si pembunuh adalah milik untuk yang terakhir. Anjing iblis raksasa jantan mengesampingkan kemungkinan bahwa pembunuhnya adalah binatang ajaib dari hutan iblis segudang binatang. Dia curiga pihak lain pastilah sekte iblis yang menerobos masuk. Dia juga menganalisis cara si pembunuh dengan pasti. Mendengarkan analisa anjing iblis raksasa jantan, wajah anjing iblis raksasa betina menjadi muram. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, meskipun tubuh sekte iblis telah dimurnikan oleh ki iblis dan dianggap sangat kuat, dibandingkan dengan tubuh binatang ajaib kita, masih ada celah yang besar. Kultivasi si pembunuh mirip dengan anak kita, tapi dia mampu mengolah tubuh fisiknya sedemikian rupa dan meledakan perut anak kita. Di seluruh sekte iblis, hanya satu murid sekte yang bisa melakukannya. Saya pikir pembunuhnya kemungkinan besar adalah murid, Fanca Hai. Itu hanya sekte iblis kelas 2, tapi mereka tidak menaruh perhatian pada hutan iblis segudang binatang kita. Tampaknya hutan iblis segudang binatang kita punya sudah terlalu lama terdiam. Para pencuri dari sekte iblis itu telah lupa betapa kuatnya kita. Mereka berpikir bahwa dengan menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyembunyikan semua aura mereka, mereka dapat menghindari kejaran kita. Itu hanya angan-angan belaka. Kita harus segera mengirimkan pesan dan memberitahu semua binatang ajaib di hutan iblis segudang binatang untuk mencegat pembunuh ini. Seluruh hutan iblis segudang binatang berjarak jutaan mil jauhnya. Aku tidak percaya kita tidak bisa menangkapnya sebelum dia melarikan diri. Begitu dia jatuh ke tanganku, aku pasti akan menyiksanya. Anjing iblis raksasa betina juga mengikuti spekulasi anjing iblis raksasa jantan dan menentukan identitas pembunuhnya sebagai murid sekte iblis kelas 2, Fanca Hai, karena Fanca Hai terkenal karena memolah tubuh fisik di iblis. Ruang Sekte Dikatakan bahwa murid-murid Fanca Hai setelah berkultivasi ke tahap tertentu, dapat memadatkan tubuh iblis Fanca yang sangat kuat. Tingkat kekencangan tubuh fisik tidak ada duanya di seluruh sekte iblis. Karena itulah kedua anjing iblis raksasa itu secara tidak sengaja mencurigai identitas pembunuhnya adalah Fanca Hai. Siapa sangka Luo Ping sebenarnya adalah seorang kultivator dari domain Siu Zen. Untuk menangkap si pembunuh sesegera mungkin dan tidak membiarkan si pembunuh benar-benar melarikan diri, anjing iblis raksasa betina memusulkan untuk mengerahkan kekuatan seluruh hutan iblis segudang binatang untuk bersama-sama mencegat si pembunuh. Tidak masalah, aku akan memberitahu semua binatang ajaib di hutan iblis segudang binatang dan membiarkan mereka mengepung seluruh hutan iblis segudang binatang. Dengan cara ini, si pembunuh sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah anjing iblis raksasa jantan selesai berbicara, dia segera mengeluarkan jimat pemancar suara dan mulai menyuntikkan indera iblisnya ke dalamnya untuk menyampaikan pesan. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan jimat pemancar suara. Nah, transmisi suaranya sudah selesai. Selanjutnya kita akan dibagi menjadi dua kelompok, satu kiri dan satu kanan untuk mengejar. Mungkin kita bisa menangkap pembunuhnya terlebih dahulu. Menurut penilaian anjing iblis raksasa jantan, Luoping pasti melarikan diri dari salah satu arah kiri dan kanan, jadi dia memusulkan untuk berpisah dan mengejar. Yah, siapapun yang menangkap pembunuhnya terlebih dahulu harus memberitahu pihak lain kapan saja. Kita akan menyiksa dan menghancurkan si pembunuh bersama-sama. Setelah anjing iblis raksasa betina selesai berbicara, mereka segera berpisah, masing-masing satu kiri dan kanan untuk mengejar Luoping. Setelah mereka pergi, binatang ajaib dari seluruh hutan iblis segudang binatang semuanya bergerak dan bergabung dalam barisan untuk mencegat Luoping. Di seluruh hutan iblis segudang binatang, ada ratusan spesies binatang ajaib. Jumlah tiap jenis binatang ajaib berbeda. Ada yang mungkin hanya punya satu, ada pula yang punya ribuan. Di antara begitu banyak binatang ajaib, ada 10 binatang ajaib paling kuat, yang bersama-sama bertanggung jawab atas hutan iblis segudang binatang, termasuk dua anjing iblis raksasa dewasa. Meskipun jumlah anjing iblis raksasa tidak sedikit, kedua pemimpin ini hanya memiliki satu anak laki-laki, jadi mereka tentu saja sangat menyayanginya. Kalau tidak, mereka tidak akan memobilisasi begitu banyak orang dan membuat keributan besar. Budidaya dua anjing iblis raksasa berada di peringkat teratas dari 10 binatang ajaib besar. Oleh karena itu, setelah mereka mengirimkan suara mereka, tidak hanya binatang ajaib biasa yang bergerak, tetapi bahkan para ahli dari 10 binatang ajaib besar pun terkejut. Aku tidak menyangka bahwa satu-satunya putra hatua dan istrinya akan terbunuh. Pantas saja hatua mengerahkan kekuatan seluruh hutan iblis segudang binatang untuk menemukan pembunuhnya dan melepaskan hadiah yang begitu besar. Seekor kerah hitam dengan panjang lengan lebih dari 100 kaki memandangi binatang ajaib lain di depannya dan berkata dengan nada datar. Selain kerah hitam, ada empat binatang ajaib lainnya yang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Tempat di mana lima binatang ajaib berkumpul adalah Aula Segudang Binatang di tengah hutan iblis Segudang Binatang. Aula Segudang Binatang adalah tempat berkumpulnya 10 binatang ajaib besar, tempat tertinggi di hutan iblis Segudang Binatang. Lima binatang ajaib di depan mereka adalah lima dari 10 binatang ajaib besar. Kerah hitam yang baru saja berbicara adalah kerah bertangan panjang yang kejam. Lengannya panjang, dan setelah digantung, bahkan lebih panjang dari badannya, sehingga lengannya selalu tergantung di atas lehernya. 493 Tidak heran, Haki dan istrinya hanya memiliki satu anak laki-laki. Biasanya, mereka sangat protektif terhadapnya. Siapa di seluruh hutan iblis Segudang Binatang yang berani memprovokasi si kecil itu? Sekarang, dia sebenarnya dibunuh oleh tersangka murid pancahai. Bagaimana bisa Haki dan istrinya tidak marah? He he, 10 buah setan yin yang menyedihkan, alat ajaib tingkat ke-7, dan 8 botol susu spiritual pembuluh darah bumi. Bahkan saya sedikit tergoda dengan hadiah ini. Binatang ajaib mirip ular lainnya meludahkan lidahnya dan berkata, dari nadanya terdengar sangat tergiur dengan reward yang diberikan oleh kedua anjing ajaib raksasa tersebut. Huh, kataku, Hua King, serangan racun dari klan ular ajaib pelebur tulangmu lebih kuat dari alat sihir tingkat ke-7. Apakah kamu masih peduli dengan alat ajaib di tangan Haki? Meskipun buah iblis yin yang menyedihkan dan susu spiritual pembuluh darah bumi juga sangat berharga, bagaimanapun juga, jumlahnya tidak banyak. Mereka tidak banyak membantu kultifasi kita. Menurutku kamu sama sekali tidak tertarik pada hadiahnya. Sebaliknya, kamu tertarik pada si pembunuh. Kamu akan membuat terobosan dalam teknik kultifasimu. Setelah kamu menyerap esensi darah iblis yang dicurigai sedang memolah tubuhnya, kamu pasti bisa menyelesaikan teknik kultifasimu dalam sekali jalan. Pada saat itu, kultifasi Anda pasti akan berhasil. Mungkin Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik ke-4 yang mencapai tahap Dongsu. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya benar? Kalajengking raksasa berwarna merah menyala dengan sayap di punggungnya berkata kepada ular ajaib pencair tulang di seberangnya. Nada tegasnya sepertinya sangat yakin dengan tebakannya sendiri. Ketika ular iblis pencair tulang Hua King mendengar ini, dua cahaya dingin keluar dari matanya dan melesat ke arah Kalajengking raksasa. Setelah beberapa saat, cahaya dingin di matanya perlahan menghilang. Meskipun binatang ajaib ini telah diiblis oleh Demon Ki dan tidak dapat bertransformasi, dari wajah mereka, seseorang masih dapat dengan jelas merasakan perubahan suasana hati, seperti ular ajaib pencair tulang ini. Apa? Si Ye Yu, apa pendapatmu tentang aku yang berhasil menembus tahap Dongsu? Atau apakah anda takut setelah saya menerobos? Saya akan menemukan anda untuk melunasi rekening. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah anggota klan Kalajengking api terbang, kamu dilahirkan dengan kecepatan luar biasa dan nyala api yang kuat sehingga racunku tidak dapat melukaimu. Aku hanya tidak ingin kita memiliki masalah internal. Berselisih dan memberi Sekte Iblis kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kita. Terakhir kali, Sekte Iblis menyerbu hutan iblis segudang binatang dan dengan ceroboh menangkap jenis kita sendiri. Karena keegoisanmu sendiri, kamu sebenarnya tidak membantuku, menyebabkan klan kita menderita kerugian besar. Aku akan menyelesaikan ini akun cepat atau lambat. Nada suara Hua King sangat keras. Dia masih ingat apa yang telah dilakukan Xie Yu. Bagaimanapun, Xie Yu telah menyebabkan klan ular iblis pencairan tulang menderita kerugian besar. Mendengar kata-kata Hua King, Xie Yu tentu saja tidak akan mengaku kalah. Api merah tiba-tiba muncul dari seluruh tubuhnya, ingin bersaing dengan Hua King. Pada saat ini, suara yang dalam dan bermartabat terdengar, menghentikan keduanya untuk terus berdebat. Baiklah, mari kita bicarakan tentang dendam di antara kalian berdua nanti. Sekarang, kita terutama membahas pembunuhan putra satu-satunya haki. Menurut tebakan mereka, pembunuhnya seharusnya adalah murid pancahai. Apakah menurutmu ini mungkin? Orang yang berbicara adalah serigala betina yang tinggi dan kokoh. Di bawah kendalinya, Hua King dan Xie Yu segera tutup mulut, saling mendengus dingin, dan berhenti berdebat. Hua King dan Xie Yu masing-masing adalah pemimpin klan dari klan ular iblis pencair tulang dan klan kala jengking api terbang. Tingkat budidaya mereka telah mencapai tahap akhir dari alam kehidupan surga, namun dibandingkan dengan serigala betina di depan mereka, masih sulit untuk menandinginya. Serigala betina ini adalah pemimpin klan dari klan serigala iblis Hou Ling Moon. Bukan hanya dia adalah salah satu dari sepuluh binatang iblis besar di hutan iblis segudang binatang, tapi dia juga salah satu dari tiga binatang iblis yang telah mencapai tahap dongsu. Oleh karena itu, ketika serigala betina ini membuka mulutnya, meskipun mereka juga salah satu dari sepuluh binatang iblis besar, mereka masih sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Demi kakak Siausi, hari ini kita tidak akan membicarakan masalah itu lagi. Adapun pembunuh anak haki, menurutku itu bukan murid laut pancah. Huwaking untuk sementara mengesampingkan keluhan antara dia dan Siyu dan mengubah topik pembicaraan menjadi si pembunuh. Dia mengemukakan pendapat berbeda, melihat binatang iblis lainnya sedikit bingung, dia terus berbicara. Kalian semua tahu bahwa sekte klan iblis selalu bertarung satu sama lain secara diam-diam. Meskipun mereka tampaknya dikendalikan oleh delapan setan besar di permukaan, nyatanya, setan besar ini semua tumbuh dari sekte masing-masing. Hubungan ketergantungan dan kegunaan dengan sekte. Oleh karena itu, ada banyak sekte iblis yang tidak dapat disentuh oleh delapan iblis besar sesuai keinginan mereka. Ini pada dasarnya adalah sekte iblis kelas satu. Adapun sekte di bawah sekte iblis kelas dua, jika mereka ingin bertahan sedikit lebih lama, selain mengembangkan iblis besar, mereka harus terus memperluas kekuatan mereka. Dalam keadaan seperti itu, seringkali terjadi pertikaian terbuka dan terselubung antara berbagai sekte iblis. Mengjebak dan menjebak satu sama lain adalah kejadian biasa. Oleh karena itu, pembunuh putra haki kali ini, di permukaan, tampaknya adalah murid pan lauca. Faktanya, itu mungkin jebakan yang dibuat oleh sekte iblis lainnya. Huwaking menganalisis situasi berbagai sekte di sekte iblis secara rincin. Setelah deduksinya, sulit untuk mengatakan apakah pembunuhnya adalah murid panca si atau bukan. Yah, apa yang dikatakan Huwaking masuk akal? Memang agak sewenang-wenang menilai bahwa pembunuhnya berasal dari laut panca hanya berdasarkan kekuatan tubuhnya. Mungkin itu sengaja dilakukan oleh sekte iblis lain. Mereka ingin membiarkan kita bertarung dengan panca si dan miriat bis demonik forest, dan kemudian mereka akan menjadi oriole di belakang. Kata singa terakhir berkepala enam. Itu adalah singa iblis berkepala enam yang juga pandai dalam serangan beracun. Kekuatan serangan beracunnya dan racun ular iblis pencair tulang memiliki kekuatannya masing-masing dan sulit untuk dibandingkan. Kaisar singa berkepala sembilan binatang iblis kuno lahir dari klan singa iblis berkepala enam. Namun, karena kondisi kelahiran yang sangat keras, Kaisar singa berkepala sembilan menjadi legenda. Yah, analisis Huwaking dan Siong Guan sangat akurat. Namun, jika pembunuhnya tidak ditangkap, ini hanya tebakan dan kesimpulan kita. Jika kita ingin benar-benar mengetahui situasinya, hanya ada satu cara, dan itu adalah menangkap si pembunuh. Karena haki dan istrinya telah memberitahu semua binatang iblis di hutan iblis segudang binatang, apakah itu untuk mengetahui tujuan si pembunuh atau untuk membantu haki membalas dendam, kita harus berkontribusi sedikit, jangan sampai mereka berdua melakukannya. Pendapat Serigala iblis bulan melolong, Xiaozi berkata lagi, dengan kekuatan kultifasinya, dia tidak takut pada haki dan istrinya. Namun, jika ada perselisihan internal di hutan iblis segudang binatang dan mereka tidak dapat bersatu, akan mudah bagi sekte iblis untuk memanfaatkan kesempatan ini. Meskipun binatang iblis ini telah berkembang biak selama beberapa generasi dan telah sepenuhnya di iblis oleh energi iblis sekte iblis, bagaimanapun juga, nenek moyang mereka adalah binatang iblis. Selain itu, mereka sering diintimidasi oleh sekte iblis, jadi mereka selalu sangat membenci sekte iblis. Namun, jumlah dan kekuatan keseluruhan dari binatang iblis ini sangat berbeda dari sekte iblis. Sekalipun mereka ingin melawan, mereka tidak punya peluang. Mereka hanya bisa berkumpul bersama dan melawan penangkapan sekte iblis dalam jumlah besar sebanyak mungkin. Jika bukan karena sekte iblis yang terus-menerus menjinakkan binatang iblis dan tidak benar-benar melenyapkannya, mungkin bahkan hutan iblis segudang binatang tempat berkumpulnya binatang iblis pasti sudah rata dengan tanah sejak lama. Hal lainnya adalah sekte iblis saling menjaga satu sama lain dan tidak bisa memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Kekuatan satu sekte iblis sangat sulit untuk menghadapi semua binatang iblis di hutan iblis segudang binatang. Bagaimanapun, kekuatan seluruh kata Xiaosi, keempat binatang iblis lainnya mengangguk setuju. Tidak peduli mereka mau atau tidak, mereka tetap harus melakukan pekerjaan di permukaan. Selain itu, mengepung dan menangkap sekte iblis yang hanya berada pada tahap bayi iblis hanyalah hal yang mudah bagi mereka. Kami akan mendengarkan kakak perempuan Xiaosi. Sebuah sekte iblis tahap bayi iblis belaka, tidak peduli betapa briliannya metode penyembunyian mereka, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari kesadaran iblis kita. Selama kita bergerak, kita dapat dengan cepat menangkap pelakunya. Namun, mengenai pertemuan ini, aku punya sedikit keraguan. Kita bisa memahami mengapa kakak laki-laki egois dan kakak perempuan mau tidak hadir. Lagi pula, salah satu dari mereka perlu bersiap menghadapi kesengsaraan, dan yang lainnya akan maju ke depan. Tahap akhir tahap Dongsu. Namun, mengapa reruntuhan lama itu tidak datang? Mungkinkah dia juga ingin maju? Kera pengamuk berlengan panjang yang berbicara di awal berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ada banyak pendapat tentang reruntuhan lama. Dan Xiaozi, tiga binatang iblis lainnya juga menunjukkan ketidakpuasan. Yuanfei, kali ini tebakanmu benar. Bisakah Wuming memang telah mencapai tahap maju? Dia telah lama mengasingkan diri mencoba menerobos ke tahap Dongsu. Saya rasa tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa masuk ke tahap peringkat panggung Dongsu. Suara Xiaozi terdengar ringan, dan segera menyebabkan binatang iblis lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Masing-masing dari mereka saling menatap dengan tidak percaya, dan cahaya bersinar di mata mereka. Apa, kakak Xiaozi, apakah yang kamu katakan itu benar? Kenapa kami tidak mendapat kabar sama sekali? Nada suara Yuanfei menjadi suram. Sebelumnya, dia hanya mengatakannya dengan santai. Siapa sangka ternyata dia benar? Reruntuhan lama sebenarnya akan maju. Begitu dia berhasil maju, kekuatannya akan berada di atas mereka, dan dia akan menjadi binatang iblis tahap Dongsu keempat di seluruh hutan iblis segudang binatang. Meskipun mereka masih salah satu dari sepuluh binatang iblis, maknanya tidak lagi sama. Kekuatan sebenarnya adalah standar untuk menentukan tingkat status binatang iblis. Setelah reruntuhan lama maju, mereka telah kehilangan kualifikasi untuk sejajar dengannya. Itu sebabnya Yuanfei sangat murung. Hua King, Si Ye Yu, dan Si Yong Guan juga sama. Sebelumnya, mereka masih bekerja keras untuk memperjuangkan kesempatan keempat untuk maju, seperti bagaimana Hua King berencana menangkap si pembunuh dan menghisap darahnya untuk maju. Namun kini mereka tahu bahwa mereka masih tertinggal saat langkah. Mother of Asteriskar, aku tidak menyangka reruntuhan lama bersembunyi begitu dalam. Kami sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Hua King mengumpat dengan keras. He he, Hua King, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika reruntuhan tua berhasil maju, dia akan menjadi ahli panggung Dong Su. Kamu masih berani memutuknya di belakang punggungnya. Hati-hati jangan sampai dia mengetahuinya. Si Ye Yu mau tidak mau membuatnya takut. Dia mengungkapkan senyuman sinis yang membuat Hua King merasa jijik. Mau tak mau dia ingin segera menghajarnya. Pantas saja kalian karena aku pun baru mengetahuinya belum lama ini. Saat itu, Ken Wu Ming sudah mengasingkan diri. Agaknya, dia ingin memberitahu kita setelah berhasil maju. Menerobos tahap Dong Su. Namun, kalian tidak perlu khawatir. Kalian sudah lama berada di tahap akhir alam kehidupan surgawi. Selama masih ada kesempatan, kalian juga dapat melakukan terobosan kapan saja. Pada saat itu, kami kekuatan keseluruhan hutan iblis segudang binatang akan meningkat pesat dan kita akan mampu bersaing dengan sekolah iblis kelas 1. Sekarang, jangan khawatir tentang Ken Wu Ming. Yang lebih penting adalah memanfaatkan waktu untuk membantu Haki dan suaminya menangkap si pembunuh. Mari kita tentukan posisinya. Xiong Duan, kamu bertanggung jawab atas arah barat daya. Hua King, kamu bertanggung jawab atas. 494. Setelah 5 binatang ajaib dari istana 10.000 binatang pergi, mereka mulai mencari jejak Luoping sesuai dengan petunjuk yang diatur oleh Xiao Xi. Namun, karena jangkauan hutan iblis 10.000 binatang sangat luas, bahkan dengan kekuatan budidaya mereka, mereka akan membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan pencarian sepenuhnya. Ketika semua binatang ajaib dari hutan iblis 10.000 binatang dikerahkan untuk mencari Luoping, Luoping sekali lagi mengkonsumsi kekuatan elemen sejati dalam jumlah besar karena mengendalikan ruang gerbang surga yang mendalam. Dia tidak punya pilihan selain mencari tempat untuk bersembunyi sementara. Setelah melarikan diri selama lebih dari setengah jam, saya tiba-tiba bertemu dengan begitu banyak binatang ajaib di sepanjang jalan. Mungkinkah mereka semua mengincar saya? Tampaknya kedua anjing iblis raksasa dewasa ini benar-benar punya tipu muslihat. Jika saya tidak mengandalkan penutup gerbang surga yang mendalam, saya khawatir saya sudah lama terekspos. Namun, saya tidak bisa terus seperti ini. Lagi pula, mengendalikan dan melepaskan ruang dari gerbang surga yang mendalam gerbang surga telah menghabiskan banyak kekuatan elemen sejati dan rasa ilahi untuk waktu yang lama. Belum lagi kultivasi saya sekarang ditekan. Sekarang pertama-tama saya harus menemukan cara untuk memulihkan kekuatan kultivasi saya sesegera mungkin. Namun, ki iblis di ruang sekte iblis terlalu padat. Jika saya ingin menyelesaikannya, itu tidak akan mudah. Di bawah akar pohon besar, sosok luoping terselubung di ruang gerbang surga yang mendalam. Dia mulai berpikir tentang bagaimana memulihkan kekuatan kultipasinya. Terakhir kali, setelah luoping membawa hanjunyang ke sekte tantra lima elemen, sebelum pergi, guru tau huangsu memberi mereka beberapa metode budidaya dasar dan mantra dari sekte tantra lima elemen. Ini tentu saja termasuk teknik lima elemen melarikan diri. Saat ini, luoping sedang bersembunyi di bawah akar pohon besar dengan bantuan teknik earth escape. Dia telah menggunakan gerbang surga yang mendalam sebagai penutup, tetapi ruang yang dilepaskan oleh gerbang surga yang mendalam sangat kecil untuk memurangi konsumsi kekuatan elemen sejati dan rasa ilahi. Dari analisis situasi ketika dia melarikan diri sebelumnya, luoping telah menilai bahwa mungkin ada banyak binatang ajaib yang mencarinya di hutan iblis 10.000 binatang. Dia tidak bisa terus-terusan bersembunyi seperti ini. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkan penindasan terhadap kultifasinya sesegera mungkin dan mengembalikan kekuatannya ke puncaknya. Hanya dengan begitu dia dapat bertahan hidup di lingkungan asing ini. Dia masih memiliki banyak keluarga dan teman di gerbang surga yang mendalam. Dia masih harus kembali ke domain budidaya dan menjalani pertarungan hidup dan mati dengan penatu wajing. Dia masih harus membawa guru spiritual King Siu kembali ke domain budidaya. Dia juga harus menghidupkan kembali Chen Siu Siu dengan segala cara. Oleh karena itu, dia tidak bisa mati. Setelah menenangkan diri, Luoping mulai berpikir tentang bagaimana melawan Ki Iblis yang padat di ruang sekte Iblis. Hanya dengan menemukan cara untuk beradaptasi dengan Iblis Ki di sini dia dapat menyingkirkan penindasan budidaya. Menurut situasi saat ini, sebenarnya ada dua cara untuk melepaskan diri dari penindasan Ki Iblis. Salah satunya adalah dengan meminjam kemampuan mistik mutiara hitam putih untuk menyerap dan memurnikan Ki Iblis padat yang telah menyerang tubuhku. Namun, metode ini mengharuskan saya untuk mengendalikan mutiara hitam putih setiap saat. Meskipun saya dapat menghilangkan penindasan Ki Iblis pada kultivasi saya, saya masih harus membagi sebagian kekuatan saya saat bertarung, dan saya bisa, aku tidak menunjukkan kekuatan tempur puncakku. Meskipun metode kedua agak berisiko, setelah berhasil, maka saya dapat bergerak bebas di ruang sekte Iblis. Tidak hanya kultivasi saya tidak akan ditekan, saya bahkan dapat menggunakan Ki Iblis untuk berkultivasi. Namun, setelah melakukan demonisasi, menang, bukankah aku juga menjadi anggota sekte Iblis. Meskipun Luoping telah memikirkan dua metode di dalam hatinya, dari sudut pandang pertarungan dan kelangsungan hidup, dia lebih cenderung pada metode kedua, yaitu menggunakan demonik Ki yang padat di ruang sekte Demons untuk melakukan demonisasi. Sama seperti binatang ajaib, dia bisa mengubah tubuhnya untuk beradaptasi dengan lingkungan asingnya. Namun, hatinya masih agak ragu. Bagaimanapun juga, ras manusia dan sekte Iblis bagaikan api dan air. Jika dia melakukan demonisasi, itu setara dengan memiliki tubuh sekte Iblis, dan dia tidak akan menjadi ras manusia yang lengkap dan menyeluruh. Pada saat itu, ketika dia kembali ke domain budidaya, bagaimana dia akan menghadapi para tetua sekte, dan bagaimana dia akan menghadapi orang-orang dari ras yang sama di domain budidaya. Inilah kunci keputusan Luoping. Sebelumnya, aku membenci kelakuan Cie. Aku tidak menyangka setelah waktu sesingkat itu, aku harus menghadapi pilihan seperti dia. Sekarang, aku bisa mengerti bagaimana perasaannya saat itu. Pantas saja dia mengatakan bahwa dia bersusah payah lama sekali saat mengambil keputusan. Tampaknya untuk bisa bertahan, terkadang dia harus mengambil keputusan meski dia tahu hal itu bisa menimbulkan kebencian orang lain. Lupakan saja, sebaiknya aku berkonsultasi dengan orang yang selamat dari bencana istana Suci Yuan Yi sebelum mengambil keputusan. Saat ini, Luoping tiba-tiba teringat pada Tuan Jahat Cie. Ini karena guru Jahat Cie juga merupakan anggota umat manusia dan murid istana Suci Yuan Yi yang dihancurkan seratus ribu tahun yang lalu. Setelah Luoping membawa Tuan Jahat Cie ke gerbang surga yang mendalam, dia menunggu lama sebelum bertemu dengannya. Saat itu, Cie sudah pulih dari keterkejutannya, namun dia masih sangat iri dengan kekayaan Luoping. Sebagai murid istana Suci Yuan Yi, dia mahir dalam alkimia, pandai besi, formasi, dan jimat. Secara alami, dia mengenali nilai gerbang surga yang mendalam secara sekilas. Dia sangat tertarik dengan artefak mendalam kelas atas dan tentu saja ingin mempelajarinya. Dilihat dari sarana dan harta Luoping, Tuan Jahat Cie juga tahu bahwa Luoping bukanlah orang yang sederhana. Dia juga sangat berpikiran terbuka dan benar-benar terbuka terhadap Luoping. Dari percakapan tersebut, Luoping mengetahui identitas pihak lain. Dia sebenarnya adalah murid istana Suci Yuan Yi. Ketika istana Suci Yuan Yi dihancurkan, budidaya guru jahat Cie telah mencapai tahap Dongsu dan pencapaiannya dalam alkimia, pandai besi, formasi, dan jimat semuanya telah mencapai Grandmaster tingkat ke-8. Keempat teknik tambahan semuanya telah mencapai tingkat Grandmaster tingkat 8. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di istana Suci Yuan Yi pada saat itu. Bahkan sepanjang sejarah Istana Suci Yuan Yi, hal itu masih sangat langka. Dapat dikatakan bahwa di Istana Suci Yuan Yi pada saat itu, kecuali empat guru abadi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Cie dalam hal alkimia, pandai besi, formasi, dan jimat. Bahkan keempat master abadi hanya bisa melampaui Cie dalam hal teknik tambahan mereka sendiri. Dalam hal pencapaian secara keseluruhan, Cie memiliki potensi paling besar. Ini juga alasan mengapa begitu banyak ahli mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Cie ketika Istana Suci Yuan Yi dihancurkan. Selama seorang jenius dengan potensi bisa bertahan, dia akan mampu membangun kembali Istana Suci Yuan Yi suatu hari nanti. Meskipun Cie cukup beruntung bisa lolos dari cakar musuh, dia juga dibawa ke ruang Sekte Iblis melalui saluran spasial. Selain itu, dia terluka parah dan budidayanya lumpuh, mengubahnya menjadi orang biasa. Dalam kondisi seperti itu, demi bertahan hidup, Cie, setelah melalui perjuangan yang sulit, akhirnya memilih untuk melakukan demonisasi. Metode demonisasi adalah sesuatu yang dia teliti sendiri. Lagi pula, dia tidak memahami metode budidaya ras Iblis, dan waktu demonisasi pasif terlalu lama, jadi dia tidak berani menunggu. Di tempat kacau seperti ruang Sekte Iblis, jika dia tidak beradaptasi secepat mungkin, dia akan segera mati. Oleh karena itu, Cie mengandalkan pencapaiannya di bidang alkimia, pandai besi, formasi, dan jimat untuk meneliti metode demonisasi. Namun, karena budidayanya lumpuh, masih sulit baginya untuk berkultifasi dalam waktu lama setelah demonisasi. Ia masih mengandalkan kemampuan alkimia, smiting, formasi, dan jimat untuk melindungi dirinya dan bertahan hidup. Belakangan, meskipun dia bisa menyerapki Iblis untuk dibudidayakan, karena dia tidak memiliki metode budidaya Sekte Iblis, Cie hanya bisa menjelajah sendiri dalam waktu yang lama. Setelah puluhan ribu tahun, dia baru mencapai tahap bayi Iblis. Meskipun kekuatan kultifasinya meningkat sangat lambat, Cie tidak menyerah dalam mempelajari alkimia, pandai besi, formasi, dan jimat. Setelah puluhan ribu tahun, levelnya benar-benar mencapai Grand Master tingkat ke-9. Kemudian, secara kebetulan, dia menyelamatkan seorang ahli dari Sekte Iblis kelas 1 dan diterima sebagai murid oleh ahli ini. Baru setelah itu, dia secara resmi mulai mengembangkan metode budidaya Sekte Iblis. Namun, setelah mencapai Grand Master tingkat ke-9 dalam alkimia, pandai besi, formasi, dan jimat, Cie dengan sepenuh hati ingin memasuki alam Master Abadi yang dia impikan. Dia ingin menjadi salah satu dari sedikit Master Abadi Serbabisa dalam sejarah Istana Suci Yuan Yi dan bahkan seluruh domen budidaya yang mahir dalam empat seni. Setelah puluhan ribu tahun, Cie hanya meningkatkan budidayanya satu tingkat. Meski begitu, dia tetap dihargai oleh berbagai Sekte-Sekte Iblis. Bagaimanapun, Sekte Iblis kekurangan ahli seperti dia yang mahir dalam alkimia, pandai besi, formasi, dan jimat. Sebelum Sekte Setan menyerbu domen budidaya, Cie dipercayakan dengan tugas penting oleh Sekte Setan Besar Setan. Dia bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi di domen budidaya sebagai benteng Sekte Iblis dan membantu Sekte Iblis menyembunyikan jejak mereka. Meskipun Cie sangat tidak mau membantu Sekte Iblis menangani domen budidaya, dia hanya bisa mengeraskan hatinya untuk membantu Sekte Iblis demi melindungi dirinya sendiri dan sumpahnya untuk membalas dendam. Namun, dia hanya membantu Sekte Iblis untuk bersembunyi. Dia tidak membantu Sekte Iblis untuk membunuh orang-orang di domen budidaya. Adapun formasi jebakan yang dibuat dengan bantuan tanah berat ibu perpiwi, Cie diam-diam merusaknya. Bahkan jika Luoping tidak mematahkan formasi jebakan, dia tidak akan menuding orang-orang di domen budidaya. Rencana awal Cie adalah menunggu sampai semua pasukan Sekte Iblis memasuki formasi jebakan. Kemudian dia akan mengubah formasi dan membunuh semua Sekte Iblis dalam formasi tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anomali seperti Luoping yang merusak formasi. Cie tidak punya pilihan selain muncul di depan formasi jebakan dan bertarung dengan Luoping. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Luoping. Cie secara pribadi memberitahu Luoping semua ini, yang memang memejutkan Luoping sejak lama. Luoping tidak hanya kagum dengan identitas Cie, tetapi juga mengagumi pencapaiannya dalam pil ramuan, artefak, formasi, dan jimat. Ia juga mengagumi keberanian Cie yang teguh dan tegas dalam menghadapi hidup dan mati. Kali ini, Luoping dihadapkan pada pilihan yang sama seperti Cie. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak memikirkan Cie. Dia berencana berkonsultasi dengan Cie sebelum mengambil keputusan. Kesadaran Luoping memasuki gerbang surga yang mendalam dan memperlihatkan sosoknya. Dia langsung muncul di depan Iblis Master Cie. Cie yang semula berkultivasi dengan mata tertutup, langsung membuka matanya dan menatap Luoping di depannya. Luoping, apakah kamu datang kepadaku untuk mempertimbangkan apakah kamu ingin menjadi muridku dan mempelajari seni pil ramuan, artefak, formasi, dan jimat dariku? Cie memandang Luoping tanpa terkejut. Bagaimanapun, dia berada di artefak mendalam kelas terbaik Luoping. Cie bisa muncul kapan saja. Namun, Cie masih sangat perlihatin dengan tujuan kunjungan Luoping kali ini. Pencapaiannya saat ini dalam pil ramuan, artefak, formasi, dan jimat telah mencapai puncak alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Meskipun dia belum menembus level master abadi, dia hanya tinggal selangkah lagi. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menembus ke level master abadi. Namun, dia telah berada di ruang sekte iblis begitu lama sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menerima murid. Kali ini, ketika dia akhirnya kembali ke domain budidaya, dia ditangkap oleh Luoping. Namun, setelah bertarung dengan Luoping dan mengetahui bahwa Luoping mampu menghancurkan formasi perangkapnya, ditambah dengan percakapan sebelumnya dengan Luoping, dia memahami pengalaman Luoping. C.Y. sebenarnya punya ide untuk menerima Luoping sebagai muridnya. 495 Mari kita bicarakan hal ini nanti. Saat ini, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk diberitahukan kepadamu. Karena aku berada di ruang sekte iblis sekarang, kultipasiku sedang ditekan. Terlebih lagi, aku dikejar oleh binatang iblis di hutan yang berbahaya. Aku sedang berpikir untuk menjelek-jelekkan diriku sendiri. Hanya dengan cara ini aku bisa beradaptasi dengan lingkungan sekte iblis. Namun, aku masih sedikit ragu dan tidak bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Itu sebabnya aku di sini untuk berkonsultasi denganmu. Senior C, bukankah kamu menemukan metode untuk menjelekkan? Saya ingin menanyakan metode untuk menjelekkan terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah saya dapat menggunakan metode Anda untuk menjelekkan. Luoping langsung mengesampingkan masalah menjadi murid C.Y. dan dengan lugas mengatakan tujuannya kali ini. Setelah mendengar ini, C.Y. jelas sedikit terkejut. Dia terdiam beberapa saat. Apa katamu? Anda juga berada di ruang sekte iblis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pertarungan antara sekte iblis dan domain budidaya? Katakan padaku dengan cepat. C.Y. tidak mengetahui situasi pertempuran antara tiga klan, jadi dia tidak sabar untuk bertanya. Namun, waktu sangat penting sekarang, jadi Luoping tidak punya waktu untuk memberitahunya secara detail. Pertempuran antar klan telah berakhir. Tiga leluhur iblis telah disegel. Namun, tiga leluhur iblis kuang sekte iblis. Saya dibawa ke sekte iblis melalui lorong itu. Saya akan memberitahu Anda situasi spesifiknya nanti. Saat ini, saya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika saya tidak melakukan iblis sesegera mungkin dan menyingkirkan penindasan terhadap kultifasi saya, saya mungkin akan dimakamkan di sini. Di saat itu, kamu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Jadi, Senior C, kamu harus memberitahuku metode untuk melakukan demonisasi terlebih dahulu. Aku akan memikirkannya dan kemudian memutuskan apakah akan melakukan demonisasi atau tidak. Luo Ping sekali lagi menanyakan kepada C.Y. metode untuk menjelekkan. Pada saat ini, C.Y. tahu bahwa tiga leluhur iblis dari sekte iblis telah disegel dan domain budidaya tidak jatuh ke tangan sekte iblis. Baru saat itulah dia merasa lega. C.Y. tidak terkejut dengan keputusan Luo Ping untuk melakukan demonisasi. Lagi pula, di tempat seperti ruang iblis, seseorang hanya bisa bertahan hidup dengan melakukan demonisasi di hadapan demonik yang begitu padat. Bagi umat manusia, jika seseorang di iblis secara pasif, pada dasarnya tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Selama ada cukup waktu, pada dasarnya setiap ras manusia dapat menyelesaikan proses demonisasi. Namun, jika kamu ingin memulai demonisasi, itu sedikit berbahaya. Bagaimanapun, tubuh fisik ras manusia masih sedikit lemah dibandingkan dengan sekte iblis. Sekali kamu tidak dapat menahan kekuatan iblis yang padat, kim memasuki tubuhmu, kemungkinan besar kamu akan meledak dan mati. Selain itu, proses demonisasi sangatlah menyakitkan, berkali-kali lebih menyakitkan daripada proses demonisasi. Bagaimanapun, tubuh ras iblis dan ras manusia memiliki beberapa kesamaan, tetapi tubuh sekte iblis sama sekali berbeda. Melakukan demonisasi sepenuhnya sama dengan mengubah tubuh seseorang secara paksa. Oleh karena itu, demonisasi tidak hanya memiliki persyaratan ketat pada tubuh fisik, tetapi juga pada kekuatan indera ketuhanan. Anda tidak memiliki masalah dengan dua poin ini. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah jangan terpengaruh oleh demon ki, kembangkan iblis batinnya, dan hilangkan dirimu sendiri. C.Y. memberitahu Luo Ping beberapa hal yang harus diperhatikan selama demonisasi. Mengenai tubuh fisik Luo Ping yang kuat dan perasaan ketuhanan yang kuat, C.Y. sangat yakin. Namun, dia khawatir pikiran Luo Ping akan terpengaruh oleh demon ki dan kehilangan dirinya sendiri. Demon ki di ruang sekte demons, selain sangat berat dengan yin ki, juga dapat menginduksi dan merangsang hasrat dan kebencian orang. Entah itu ras manusia atau ras iblis, sulit untuk menghindari keinginan dan kebencian di dalam hati. Meskipun proses demonisasi jauh lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan kesengsaraan, begitu roh-roh jahat terbentuk, konsekuensinya sama seriusnya. Mungkin saja seseorang akan sepenuhnya berubah menjadi sekte iblis, dan akan sulit untuk kembali ke tubuh ras manusia. Setelah mendengarkan perkataan C.Y., Luo Ping juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang demonisasi. Dia telah melakukan demonisasi lebih dari sekali sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui betapa sakitnya proses demonisasi. Untungnya, kondisinya relatif menantang surga, sehingga dia berhasil melakukan demonisasi. Dia tidak menyangka proses demonisasi beberapa kali lebih menyakitkan daripada demonisasi, yang sedikit mengejutkannya. Luo Ping bisa memahami kekhawatiran terakhir C.Y. Bagaimanapun, pihak lain memiliki pengalaman demonisasi dan mengetahui tingkat bahayanya. Namun, Luo Ping masih sangat yakin dengan pikirannya sendiri. Bagaimanapun, untuk berkultivasi kerana ini, dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan. Hatinya sudah lama marah hingga sulit untuk diguncang. Jangan khawatir, senior C. Tidak mudah mempengaruhi pikiranku dengan demon ki ini. Aku akan baik-baik saja. Luo Ping memberikan jawaban yang meyakinkan kepada pihak lain. Setelah mendengar ini, C.Y. mengeluarkan slip biok dan melemparkannya ke Luo Ping. Ia kemudian berkata, ini adalah metode demonisasi yang telah saya teliti. Dapat diselesaikan dalam waktu 2 jam. Dapat dikatakan sangat cepat. Karena kamu berencana melakukan ini, kamu tidak perlu ragu. Bahkan jika kamu memiliki tubuh sekte iblis setelah demonisasi, kamu dapat berlatih teknik budidaya sekte iblis. Selama kamu ingat di dalam hati bahwa kamu adalah seorang anggota ras manusia, kamu tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain. Kami para kultifator mengikuti kata hati kami. Selama kami memiliki hati nurani yang bersih, mengapa kami harus peduli dengan identitas kami? Baik dan jahat tidak diucapkan oleh orang lain, tetapi oleh kami. Apakah Anda mengerti? Setelah C.Y. memberikan metode demonisasi kepada Luo Ping, dia berhutbah dari lubuk hatinya. Bagaimanapun juga, dia sangat menyukai pemuda di depannya dan ingin menerimanya sebagai murid. Keinginannya kuat, dia memiliki peluang tanpa akhir, tubuh fisik dan indera ketuhanannya sangat kuat, ditambah dengan banyak harta, dia cerdas dan cerdas. Dalam pandangan C.Y., seorang jenius kultifasi seperti itu dapat mencapai prestasi luar biasa baik itu mempraktikkan teknik kultifasi atau mempraktikkan seni alkimia, senjata, susunan, dan jimat. Terima kasih atas ajaranmu, Senior C. Junior ini akan mengingatnya di hatiku. Waktu sangat mendesak, jadi Junior ini tidak akan banyak bicara. Aku akan mulai bersiap untuk demonisasi. Selamat tinggal. Setelah Luoping selesai berbicara, sosoknya perlahan memudar dan menghilang di depan C.Y. Saat C.Y. hendak menutup matanya untuk berlatih lagi, dia mendengar suara Luoping lagi. Dia tidak bisa menahan senyum. Senior C., setelah aku meninggalkan ruang sekte iblis dengan selamat, aku akan mempelajari semua teknik alkimia, senjata, susunan, dan jimatmu. Kamu harus siap mengajariku segalanya. C.Y. segera berkata, oke, saya tidak akan menahan diri. Setelah berbicara, C.Y. menarik kembali senyumannya dan menutup matanya untuk berlatih lagi. Setelah kesadaran Luoping kembali, dia mulai menggunakan metode demonisasi yang diberikan C.Y. padanya. Dia menyuntikkan akal ilahi ke dalamnya dan mempelajarinya. Proses demonisasi sebenarnya sama dengan proses transformasi iblis. Perlu mengubah darah dan membuang pembulu darah, tapi tanpa esensi darah dari sekte iblis, saya juga bisa menyerapki iblis dari sekte tersebut. Sekte setan untuk menjelekkan. Dua jam, tampaknya sebelum demonisasi, aku masih perlu mengisi kembali kekuatan inti sejatiku. Selain itu, langkah-langkah pertahanan harus dipersiapkan dengan baik. Aku tidak boleh ditemukan oleh binatang iblis. Setelah Luoping selesai mempelajari metode demonisasi, dia mulai mempersiapkan demonisasi berikutnya. Setelah memanggil Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun, dia memisahkan sebagian akal sehatnya ke dalamnya dan membiarkannya menjaga ruang gerbang surga misterius. Setelah itu, Luoping mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya ke dalam perutnya. Dia mulai memulihkan kekuatan inti sejatinya. Sebelumnya, dia sempat buron. Meskipun dia sedang memulihkan kekuatan inti sejatinya, kekuatan itu masih dikonsumsi dengan sangat cepat. Kali ini, dia hanya melepaskan ruang yang sangat kecil di gerbang surga misterius, sehingga konsumsi kekuatan inti sejati jauh lebih kecil. Oleh karena itu, setelah menelan ramuan tersebut, kekuatan inti sejati Luoping dengan cepat pulih. Setelah setengah jam, Luoping akhirnya memulihkan kekuatan inti sejati dan kesadaran ilahinya. Pada saat ini, Luoping secara resmi mulai mempersiapkan demonisasi. Menurut metode demonisasi yang dikembangkan oleh C.Y., Luoping mulai menggunakan metode budidaya untuk menyerap ki iblis padat di sekitarnya. Dengan beredarnya metode budidaya, ki iblis yang padat di atas tanah mulai berkumpul menuju akar pohon di bawah tanah. Sejumlah besar ki iblis mengalir ke tanah dan kemudian berkumpul di sekitar tubuh Luoping. Di bawah kendali Luoping, ki iblis secara bertahap menembus ruang gerbang surga misterius dan mengebor ke dalam tubuh Luoping. Ah! Saat ki iblis memasuki tubuhnya, kekuatan korosif yang kuat dan demon ki membuat Luoping tanpa sadar mengerang. Baru kemudian dia menyadari bahwa ki iblis di ruang sekte iblis begitu kuat. Sebelumnya, ketika dia berada di domain budidaya, Luoping juga menyerap banyak ki iblis dan jiwa iblis yang baru lahir dari para ahli sekte iblis, termasuk jiwa iblis yang baru lahir dari para ahli di tahap Dongsu. Namun, dia menyerapnya dengan bantuan manik putih, jadi dia belum benar-benar melihat kekuatan ki iblis. Terlebih lagi, ki iblis dalam tubuh klan iblis telah dimurnikan, membuat energinya jauh lebih murni dan lembut. Pada saat ini, Luoping sedang menyerap demonik ki yang kaya yang belum mengalami penyempurnaan apapun. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia bisa merasakan sakitnya. Ki iblis mulai terkorosi dan menyerang tubuh Luoping. Dampak dari kekuatan ini jauh lebih kuat daripada saat dia memurnikan esensi darah ketiga raja iblis. Ini tidak berarti bahwa esensi darah ketiga raja iblis lebih rendah daripada ki iblis, tetapi seperti yang dikatakan C.Y., ras iblis dan ras manusia masih memiliki beberapa kesamaan. Sedangkan untuk sekte iblis, mereka sama sekali asing. Oleh karena itu, tidak ada kesamaan antara tubuh ras manusia dan tubuh sekte iblis. Luoping menyerap ki iblis, jadi dia secara alami harus menanggung serangan dan korosi yang luar biasa kuat. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Luoping memoperasikan seni ilahi sandaluo dan sutra hati neter cerah untuk melawan kekuatan ki iblis. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga pikirannya tetap tenang dan tidak memberikan kesempatan pada iblis ki untuk mempengaruhi pikirannya. Di bawah perlawanan penuh Luoping, meskipun kekuatan ki iblis sangat kuat, ia masih terserap dengan lancar ke berbagai meridian dan titik akupuntur tubuhnya di bawah pengoperasian metode demonisasi. Saat ki iblis terakumulasi dan meningkat, tubuh Luoping berangsur-angsur berubah. Kulit aslinya yang putih Setelah satu jam, seluruh tubuh Luoping menjadi hitam pekat. Dia duduk bersila seperti patung batu hitam. Tidak hanya kulit dan daging di permukaannya, bahkan meridian dan titik akupuntur di tubuhnya telah terinfeksi oleh ki iblis dan menjadi hitam. Aku sudah menyerap sebagian besar ki iblis dan tubuhku pada dasarnya dipenuhi dengan ki iblis. Berikutnya adalah fase terpenting dalam mengubah darahku dan menempa meridianku. Aku harus memastikan tidak ada yang salah agar berhasil menyelesaikannya. Proses demonisasi 496 Luoping tahu bahwa penyerapan demon ki sebelumnya akan menarik perhatian beberapa binatang iblis. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu untuk melanjutkan ke tahap demonisasi berikutnya. Karena seluruh tubuhnya telah terisi penuh dengan demon ki, langkah selanjutnya adalah mengikuti metode demonisasi yang diberikan oleh C.Y. untuk melakukan proses penggantian darah dan penempaan meridian. Namun karena yang diserap bukanlah sari darah sekte iblis, melainkan ki iblis, maka proses pengubahan darah dan penempaan meridian sebenarnya adalah menyempurnakan ki iblis dalam tubuh secara menyeluruh menjadi anggota badan, tulang, dan organ dalam. Tidak ada satu inci pun kulit yang terlewat. Meskipun Luo Ping belum mencoba kesulitan proses ini, dia telah belajar dari C.Y. bahwa itu pasti beberapa kali lebih sulit daripada memurnikan esensi darah klan iblis. Meski begitu, Luo Ping tetap tidak ragu-ragu. Dia secara langsung mengendalikan demon ki di tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam anggota badan, tulang, dan organ dalamnya sedikit demi sedikit. Demon ki yang awalnya berada di meridian dan titik akupunturnya mulai menembus ke anggota tubuh, tulang, dan organ dalamnya sesuai dengan kendali Luo Ping. Meskipun Luo Ping sudah sepenuhnya siap, wajahnya masih terdistorsi oleh rasa sakit akibat dampaknya. Ah! Luo Ping berteriak, menghilangkan rasa sakit di tubuhnya. Pada tahap ini, dia tidak bisa menggunakan seni sandaluo ilahi atau metode kultifasi lainnya untuk melawan. Dia harus membiarkan tubuhnya benar-benar rileks dan menerima integrasi ki iblis. Dengan kata lain, Luo Ping hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menerima integrasi di menki. Ini juga alasan mengapa C.Y. mengatakan bahwa dibutuhkan tubuh yang kuat. Jika kekuatan tubuh tidak cukup kuat, dikhawatirkan akan dihancurkan oleh kekuatan di menki. Bahkan sekarang, tubuh Luo Ping menunjukkan tanda-tanda retak di bawah integrasi di menki. Dalam situasi di mana dia tidak berdaya, Luo Ping harus menanggung rasa sakit yang hebat dan secara paksa menanggung kerusakan yang disebabkan oleh integrasi di menki. Merasakan anggota badan, tulang, dan organ dalamnya secara bertahap terkorosi dan berasimilasi di bawah integrasi di menki, ekspresi Luo Ping sangat ganas. Proses menyakitkan ini berlangsung selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa. Lebih dari separuh di menki di seluruh meridian dan titik akupunturnya telah terintegrasi ke dalam tubuh Luo Ping. Saat ini, tubuhnya berada di ambang kehancuran. Setiap inci kulitnya dipenuhi dengan di menki. Aliran setan ki. Dengan perintah Luo Ping, di menki di tubuhnya mulai bergerak perlahan di bawah kendalinya. Itu bercampur dengan darah di tubuh Luo Ping dan beredar di pembulu darahnya. Di bawah pengaruh darah sekali lagi melebar. Di dalam meridian, lapisan film hitam tebal muncul. Itu adalah film pelindung yang dibentuk oleh di menki. Demoni ki beredar di tubuh Luo Ping berulang kali. Ketika seluruh darahnya telah sepenuhnya menyatu dengan demoni ki, meridiannya telah berkembang dua kali lipat dan kekokohannya juga meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, kecuali kepalanya, tubuh Luo Ping telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh sekte iblis. Tidak hanya memancarkan di menki yang padat, tetapi juga dikelilingi oleh perasaan jahat. Berikutnya adalah demonisasi lautan kesadaran. Saya harus sangat berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh di menki. Demonisasi lautan kesadaran sama berbahayanya dengan tubuh fisik. Secara khusus, lautan kesadaran mudah terpengaruh oleh di menki. Hal ini dapat memicu hasrat dan kebencian, menyebabkan orang sepenuhnya jatuh ke dalam jalan iblis dan menjadi bagian dari sekte iblis. Luo Ping mengendalikan di menki yang telah diasrap dari meridian di kepalanya ke dalam lautan kesadaran dan memulai demonisasi lautan kesadaran. Begitu di menki memasuki lautan kesadaran, Luo Ping merasakan dunia berputar dan dia hampir pingsan. Kekuatan iblis dalam ki iblis juga menghasilkan dampak yang kuat, merusak pertahanan laut kesadaran itu sendiri, meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan pikiran ilahi untuk melawan. Selain itu, di menki tampaknya memancarkan kekuatan aneh, menyebabkan sedikit iritasi muncul di hati Luo Ping. Luo Ping segera memahami bahwa di menki mempengaruhi pikirannya dengan mempengaruhi lautan kesadaran. Meski iritasinya sangat lemah, Luo Ping tetap menganggapnya serius. Dia segera menenangkan pikirannya dan memasuki keadaan hampa. Alhasil, iritasi yang baru saja muncul pun langsung hilang. Meskipun di menki telah menduduki seluruh lautan kesadaran, emosi ini tidak muncul lagi. Lautan kesadaran Luo Ping dipenuhi dengan sejumlah besar di menki. Bahkan roh primordialnya terbungkus dalam di menki. Sama seperti demonisasi tubuh, di menki mulai berintegrasi ke dalam roh primordial. Sebagian besar di menki mulai berintegrasi ke dalam roh primordial. Sejumlah kecil di menki memperkuat pertahanan laut kesadaran. Karena Luo Ping telah memasuki keadaan hampa, dia tidak merasakan banyak rasa sakit. Demonisasi seluruh lautan kesadaran juga cukup lancar. Setelah seluruh proses, ketika semua di menki di lautan kesadaran telah memasuki roh primordial, sekitar 4 jam telah berlalu. Luo Ping pulih dari keadaan hampa dan senyuman muncul di wajahnya. Seluruh proses demonisasi tampak sangat lancar. Faktanya, ini karena kondisi Luo Ping sangat baik. Jika itu orang lain, itu akan sangat berbahaya. Saat itu, C.Y. harus bergantung pada sejumlah besar pil, jimat, dan formasi untuk menyelesaikan demonisasi. Bagaimanapun, tubuhnya tidak sebanding dengan Luo Ping. Oh, oh tidak, ada dua aura kuat di kejauhan mendekat, dan mereka mengunci posisiku. Pasti penyerapanku terhadap demon ki ditemukan oleh demon bis. Jika mereka datang lebih lambat, saya bisa saja pergi, tapi sekarang. Luo Ping tidak menyangka binatang iblis ini akan datang secepat itu. Dari kekuatan kedua aura tersebut, dia tahu bahwa tingkat kultifasi mereka hampir sama dengan dua anjing iblis dewasa. Kedua aura ini berada pada tahap akhir dari alam kehidupan surga. Bahkan dengan bantuan gerbang surga yang mendalam, akan sulit untuk melarikan diri. Luo Ping tahu betul bahwa dia telah ketahuan. Bahkan dengan penutup gerbang surga yang mendalam, posisi persembunyiannya telah dikunci oleh dua binatang iblis. Selama ada sedikit gerakan, pihak lain akan bisa mendeteksinya. Terlebih lagi, dia baru saja menyelesaikan demonisasi, dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh sekte iblis. Meskipun dia tidak lagi ditekan oleh demon ki, tingkat kultifasinya belum pulih ke kondisi puncaknya. Apakah aku harus meminta bantuan? Jika ini masalahnya, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Jika para ahli sekte iblis menemukan jejaku, itu akan menjadi lebih buruk. Luo Ping tidak ingin terburu-buru memanggil para ahli gerbang surga yang mendalam. Dia awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melarikan diri dari hutan ini, dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, dia mungkin menjadi sasaran para ahli sekte iblis. Dia tidak yakin apakah ada ahli sekte iblis di dekatnya. Bahkan jika dia sekarang dikelilingi oleh dua binatang iblis tahap akhir dari alam kehidupan surga, dia tidak bersedia meminta bantuan. Dia berencana untuk bertindak sesuai situasi. Kecuali tidak ada pilihan lain, dia akan memilih untuk meminta bantuan. Saat Luo Ping mengambil keputusan, dua orang di kejauhan juga berhenti di dekat pohon besar tempat Luo Ping bersembunyi. Pada saat yang sama, mereka menyapu Dimensens mereka menuju posisi Luo Ping. Kekuatan Dimensens yang melonjak mengelilingi ruang gerbang surga yang mendalam. Meskipun Luo Ping tidak bisa secara langsung merasakan kekuatan Dimensens karena ruang gerbang surga yang mendalam, dia masih bisa merasakan kekuatan Dimensens. Kedua Dimensens sepenuhnya menutup jalan keluar Luo Ping. Di bawah akar pohon besar, tidak dapat ditembus dan sulit diguncang. Saat Luo Ping ragu-ragu apakah akan membuka segelnya secara paksa, dia tiba-tiba mendengar suara binatang iblis. Nak, aku menyarankanmu untuk menunjukkan dirimu dengan patuh. Meskipun metodemu menyembunyikan auramu sangat brilian, di hutan iblis segudang binatang, tidak ada seorangpun yang bisa lolos dari tangan kami. Melawan dengan keras kepala hanya akan membuat kematianmu semakin menyedihkan. Dengan patuh, menyerahlah, dan mungkin kami akan membiarkanmu mati dengan lebih mudah. Di darat, kala jengking api terbang si Ye Yu mengancam. Di sampingnya ada binatang iblis lain, kera kekerasan berwengan panjang, Yuan Fei. Karena keduanya paling dekat dari sini, ketika Luo Ping menyerap Demon Qi, mereka hanya berada dalam jangkauan Dimensens mereka. Namun, ketika mereka ingin spesifiknya, Luo Ping baru saja menyelesaikan pengoperasian teknik demonisasi. Setelah pencarian yang teliti, mereka akhirnya memunci lokasi persembunyian Luo Ping. Mereka diam-diam tidak memberitahu binatang iblis lainnya. Sebaliknya, mereka segera sampai ke posisi pohon besar, berniat melakukan gerakan pertama. Mendengar kata-kata ancaman di tanah, Luo Ping tidak mengalami fluktuasi sedikitpun. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar kata-kata seperti itu. Tentu saja dia tidak akan tertipu. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan jika dia tidak menunjukkan dirinya, pihak lain akan menggunakan cara kekerasan untuk menyerangnya dengan paksa dan memaksanya untuk menunjukkan dirinya. Lebih baik menunjukkan sedikit dominasi dan langsung menghadapi kedua binatang iblis itu. Memikirkan hal ini, Luo Ping malah menjadi lebih santai. Selain itu, budidayanya kini telah pulih ke alam roh primordial awal. Meski belum mencapai kondisi puncaknya, jika ia ingin melarikan diri, bukan tidak mungkin. Terlebih lagi, semakin lama dia tinggal di tempat ini, akan semakin berbahaya. Mungkin akan ada binatang iblis lain yang mendekat dalam waktu dekat. Sekarang, dia harus memanfaatkan waktu untuk menyingkirkan dua binatang iblis di depannya. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Luo Ping langsung menyingkirkan ruang gerbang suantian dan langsung menggunakan teknik earth escape. Dalam sekejap, dia keluar dari tanah dan muncul di depan dua binatang iblis. Apa yang tidak disangka Luo Ping adalah pada saat yang sama dia keluar dari tanah, di sisi lain dari akar pohon besar, sesosok tubuh keluar dan berdiri tidak jauh darinya. Orang ini berpakaian hitam dan memiliki tubuh proporsional. Wajahnya yang tampan dan cerah sedikit pucat. Sepasang mata hitam dan berkilau memandang ke arah Luo Ping dengan sedikit terkejut. Sial, jika aku tahu ada orang lain yang bersembunyi di sini, aku tidak akan keluar. Ini adalah pemikiran yang muncul di benak Luo Ping dan sosok itu pada saat yang bersamaan. Sebelumnya, mereka tidak menyadari bahwa pihak lain bersembunyi di sini. Hanya karena kedua binatang iblis telah menemukan mereka maka mereka muncul. Tampaknya sekte iblis ini pasti bersembunyi di sini setelah saya selesai menggunakan teknik demonisasi. Kalau tidak, mereka pasti tahu ada orang lain di sini. 497. Kalau begitu, bukankah sekte iblis ini terlibat denganku? He he, ini juga bagus. Dengan dia mengalihkan kekuatan salah satu binatang ajaib, peluangku untuk melarikan diri akan lebih besar. Memikirkan hal ini, Luo Ping lebih percaya diri untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia merasa sekte iblis di depannya lebih enak dipandang. Dia tanpa sadar menunjukkan senyuman aneh kepada pihak lain. Tidak jauh dari situ, sekte iblis melihat senyum Luo Ping dan mendengus dingin. Wajahnya menunjukkan kemarahan, mulutnya terkatuk rapat, dan matanya hampir menyemburkan dua bola api. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia bukanlah orang yang terekspos sama sekali. Dia hanya terlibat. Tentu saja, dia membenci Luo Ping di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa bersikap baik pada Luo Ping? Mengapa kamu terlihat seperti seorang wanita? Luo Ping melihat ekspresi pihak lain dan bergumam di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat kedua binatang ajaib di seberangnya. Saat dia melihat salah satu dari mereka, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Haha, aku tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Dua sekte iblis sebenarnya keluar sekaligus. Kalau begitu, kalian berdua harus meninggalkan nyawa kalian. Si Eyu juga tidak menyangka ada sekte iblis lain di sini. Dia hanya menemukan satu sebelumnya. Sekarang keduanya keluar sekaligus, dia sangat senang. Sekte iblis sering menyerbu hutan iblis segudang binatang. Binatang ajaib ini sangat membenci sekte iblis. Pada saat ini, mereka bertemu dengan dua sekte iblis, jadi mereka tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, salah satu dari dua sekte iblis ini pastilah pembunuh yang membunuh putra Haki dan istrinya. Jika mereka menjatuhkannya, mereka juga bisa mendapatkan hadiah dari Haki dan istrinya, atau setidaknya sejumlah hadiah. Mendengar kata-kata Si Eyu, Luoping dan sekte iblis lainnya tidak menanggapi. Keduanya saling memandang lagi. Kali ini, mereka menganggup diam-diam, seolah-olah mereka diam-diam telah mencapai kesepakatan. Luoping dan anggota sekte iblis itu tiba-tiba terangkat ke udara, masing-masing menembak ke arah binatang ajaib di depan mereka. Di depan Luoping ada krabberserk berwengan panjang, yang juga merupakan binatang ajaib yang membuat ekspresi Luoping berubah. Ketika Luoping melancarkan serangan mendadaknya, dia langsung menaikkan auranya ke puncaknya. Devil Ki melonjak di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti anggota sekte iblis. Setelah demonisasi, meskipun Luoping tidak mempraktikan metode budidaya sekte iblis, dia sudah dapat memobilisasi demon ki di tubuhnya. Dengan demon ki ini, bahkan demon bis ini tidak akan dapat melihat identitas ras manusianya. Terlebih lagi, setelah demonisasi, semua serangannya mengandung aura iblis. Meskipun itu bukan Yuan iblis murni, aura iblis yang bercampur dengan Yuan aslinya sudah cukup untuk dianggap asli dan menipu binatang ajaib di depannya. Pada saat ini, budidaya Luoping telah pulih sepenuhnya. Saat dia bergerak, bayangan besar tiba-tiba muncul anti-sejati, dia tiba-tiba melancarkan pukulan ke arah posisi binatang ajaib itu. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Pada awalnya, kera berserk berlengan panjang di sisi lain tidak menaruh perhatian pada Luoping sama sekali. Menurut pendapatnya, sekte iblis dengan budidaya perubahan iblis tahap awal tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Namun, saat melihat bayangan hitam yang muncul di belakang Luoping, matanya tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya. Ekspresi tidak percaya juga muncul di wajahnya. Dia benar-benar mempelajari metode budidaya klan saya. Kera berserk berlengan panjang tercengang. Karena apa yang Luoping tunjukkan saat ini adalah jurus, kera pengamuk tak terkalahkan. Itu juga merupakan jurus paling kuat yang dia pahami dari tinju kera ilahi. Ini juga alasan mengapa ekspresi Luoping berubah ketika dia melihat kera berserk berlengan panjang tadi. Karena setiap kali dia menampilkan jurus Invincible berserk AP, bayangan berserk AP yang muncul di belakangnya sama persis dengan yang ada di depannya. Luoping telah memahami sebelumnya bahwa ketika dia menampilkan gerakan, kera berserk tak terkalahkan, bayangan kera berserk di belakangnya adalah kera berserk berlengan panjang. Namun, dia tidak menemukan kera pengamuk berlengan panjang di antara ras iblis. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Alasan mengapa Luoping menampilkan jurus, kera pengamuk tak terkalahkan, adalah untuk mengejutkan kera pengamuk berlengan panjang. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil kesempatan untuk mengambil inisiatif dan meraih keunggulan. Meskipun itu seperti yang dia pikirkan, dan kera pengamuk berlengan panjang memang terkejut sesaat dengan gerakannya, pihak lain bagaimanapun juga adalah ahli tahap kehidupan surgawi. Selain itu, ia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Ia segera bereaksi dan melakukan serangan balik dengan cepat. Salah satu lengan berserk AP yang berlengan panjang dengan cepat menarik keluar dari lehernya dan melemparkannya ke arah Luoping. Pada saat ini, tinju bayangan Luoping, yang berisi serangan kuat, telah mendarat. Tinju bayangan yang kuat menggerakkan aliran udara di sekitarnya di bawah serangan kekuatan penuh Luoping. Meskipun aura iblis dalam sekte iblis sangat padat, keteguhan ruang tidak dapat dibandingkan dengan domain budidaya. Oleh karena itu, dalam situasi di mana budidaya Luoping tidak ditekan, dia sudah bisa menampilkan lebih dari 80 persen kekuatan gerakan kera pengamuk tak terkalahkan. Lengan kera pengamuk berlengan panjang tampak seperti hanya jentikan biasa, namun yuan iblis yang keluar dari lengannya tidak lebih lemah dari tinju bayangan Luoping. Bam! Suara keras terdengar. Tinju bayangan Luoping dan lengan berserk AP yang berlengan panjang bertabrakan, menciptakan aliran udara yang kacau. Dampak dahsyatnya bahkan memicu lapisan gelombang raksasa di udara, menyebar ke segala arah. Di bawah pengaruh kekuatan ini, Luoping dan kera berserk berlengan panjang di seberangnya tidak terpengaruh sama sekali. Tatapan kedua belah pihak sangat tajam saat mereka saling memandang. Gelombang badai spasial secara bertahap terbentuk di sekitar mereka. Ekspresi Luoping sama seperti biasanya. Kekuatan inti sejati miliknya melonjak dan meledak keluar. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Namun, dari tinjunya yang terkepal erat, orang dapat mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan. Bahkan serangan biasa dari binatang ajaib tahap kehidupan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir. Terlebih lagi, kekuatan tempur Luoping belum pulih. Di bawah pengaruh lengan berserk ape yang berlengan panjang, dia telah menderita luka dalam. Akhirnya, Luoping tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seluruh auranya langsung melemah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Serangan yang sangat kuat, binatang ajaib memang menakutkan. Luoping memiliki pemahaman yang jelas tentang binatang ajaib di depannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan gemetar ketakutan sedikitpun. Bagaimanapun, itu hanyalah tes sederhana. Apalagi tujuannya hanya untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia tidak akan terlalu lama terlibat dengan lawannya. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, dia akan segera pergi dalam sekejap. Melihat penampilan Luoping, kera berserk berlengan panjang di seberangnya tidak bisa menahan tawa pelan. Ia membuka mulutnya dan berkata, Nak, aku tidak menyangka kamu telah mengembangkan metode budidaya klanku. Kamu benar-benar mengejutkanku. Namun, kultifasimu tidak setara. Terlebih lagi, kultifasimu tidak cukup. Di depanku, kamu tidak punya cara untuk menolaknya. Aku akan mengatakan hal yang sama. Kamu sebaiknya menyerah dengan patuh. Karena fakta bahwa kamu telah mengembangkan metode budidaya klanku, aku dapat menjamin bahwa aku akan memberimu kematian yang cepat. Melalui pertukaran pukulan sebelumnya, kera pengamuk berlengan panjang telah sampai pada kesimpulan tentang kekuatan Luoping. Jika bukan karena lawannya telah mengembangkan metode budidaya klannya, dia akan membunuhnya dengan pukulan keras ketika dia menyerang sebelumnya. Ini bukan berarti kera berserk berlengan panjang merasa kasihan padanya. Bagi binatang ajaib seperti mereka, mereka tidak akan merasa kasihan saat menghadapi sekte iblis. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh anak dari sekte iblis ini telah mengembangkan metode budidaya klannya. Hasilnya mengecewakannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana membuang waktu lagi dengan Luoping. Jika Luoping tidak menyerah sesuai keinginannya, dia hanya bisa menyerang secepat kilat dan membunuhnya dengan paksa. Di duniaku, tidak ada yang namanya menyerah. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Begitu Luoping selesai berbicara, aura di sekitar tubuhnya naik sekali lagi. Dalam waktu singkat, dia telah menggunakan sutra hati neter cerah untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Demi memanfaatkan waktu, dia tidak mau berbicara dengan lawannya lagi. Auranya naik ke puncak dan dia terbang lagi. Pada saat yang sama, kapak ilahi yang mendominasi muncul di tangannya. Itu adalah kapak ilahi es yang berkobar. Karena kekuatan ilahi roh api dan kekuatan ilahi roh air telah diaktifkan sepenuhnya, dia mampu melepaskan kekuatan kapak ilahi es berkobar semaksimal mungkin saat dia menggunakannya. Dengan kapak ilahi es berkobar di tangannya, Luoping seperti dewa kematian, memandang rendah dunia dengan kehadiran yang menakjubkan. Kekuatan inti sejati miliknya dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam kapak ilahi es yang berkobar, menyebabkan aura kapak ilahi meningkat dengan cepat. Dari kapak ilahi es berkobar, terdapat kekuatan penghancur yang langsung menarik perhatian krabberserk berlengan panjang. Melihat kekuatan besar dan spiritualitas yang ditunjukkan oleh kapak ilahi, wajah krabberserk berlengan panjang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah senjata iblis tingkat ke-9. Suara berserk ape berlengan panjang bergetar. Bahkan dengan budidaya dan statusnya, ia belum pernah merasakan kekuatan senjata iblis tingkat ke-9 dalam jarak sedekat itu. Saat itu, ia memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkannya. Aku harus mendapatkan senjata iblis tingkat ke-9 ini. Kera pengamuk berlengan panjang, yang awalnya berencana membunuh Luoping, tidak ingin membiarkan Luoping hidup lebih lama lagi. Setelah memutuskan untuk memperjuangkannya, ia tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Lengan lainnya ditarik keluar dari lehernya. Kedua lengan yang sangat panjang itu terayun di udara dan melesat ke arah posisi Luoping. Kali ini, Kera berserk berlengan panjang menyerang dengan sekuat tenaga. Kedua lengannya seperti pita, panjangnya terus bertambah. Awalnya, ada jarak antara Luoping dan dia. Namun, pada saat itu, kedua lengannya berada di depan Luoping dalam sekejap. Aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya Kera pengamuk tak terkalahkan yang sebenarnya. Berserk ape berlengan panjang berteriak. Itu sudah dekat dengan pelukan Luoping. Telapak tangannya yang besar dan tebal terkepal erat dan terdengar suara retakan. Segera setelah itu, dua pusaran air besar muncul di sekitar kepalan tangannya. Kekuatan sobek yang kuat keluar dari dua pusaran air menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan menghilang. Di bawah kekuatan berserk ape yang berlengan panjang, kedua pusaran air didorong ke arah tubuh Luoping. Melihat itu, wajah Luoping berubah. Dari kekuatan sobek dan kekuatan melahap dua pusaran air, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Kera pengamuk tak terkalahkan yang ditampilkan oleh Kera pengamuk berlengan panjang jauh melampaui kekuatan yang bisa dia tampilkan. Dia hanya merasakan bahwa di hadapannya, seluruh energi spasial telah diaktifkan. Semuanya berada di bawah kendali berserk ape yang bersenjata panjang. Saat Kera pengamuk berlengan panjang menunjukkan kekuatannya, ia meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Ia sebenarnya telah menyentuh ambang ruang domain. Sepertinya ia juga merupakan binatang iblis yang telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya dan mewarisi kemampuan ilahi. 498. Meskipun ruang di sekitarnya telah disegel sebelumnya oleh Kera ganas berlengan panjang, gerakan Luoping tidak dibatasi. Melihat serangan lawannya dengan cepat mendekatinya, dia tiba-tiba mengangkat Flaming Eyes Divine Axe di tangannya. Delapan bilah tebasan tanpa hambatan, pemusnahan delapan bilah. Mengikuti teriakan Luoping, Flaming Eyes Divine Axe menebas sekali lagi. Kapak yang kuat itu membelah ruang di depannya, secara langsung menciptakan celah lebar di kehampaan yang membentang hingga puluhan mil. Dengan kekuatan untuk memusnahkan dunia, ia menghadapi serangan Kera visius yang berlengan panjang secara langsung. Luoping telah menguasai tebasan delapan bilah tanpa hambatan. Penghancuran delapan pedang bukan hanya untuk pertunjukan. Pada saat ini, Luoping menggunakan kekuatan penuh dari Flaming Eyes Divine Axe, yang merupakan artefak spiritual tingkat sembilan, untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Setelah Luoping menebas dengan kapaknya, dia segera mundur. Kesenjangan yang lebar bertabrakan dengan Kera kekerasan tak terkalahkan dari Kera visius yang berlengan panjang. Kecemerlangan yang cemerlang sangat mempesona dan dampak yang kuat menyebabkan ruangan bergetar. Meskipun pemusnahan delapan bilah Luoping sangat kuat, di hadapan Kera keras tak terkalahkan dari Kera bersenjata panjang, itu jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah pertukaran singkat, kesenjangan besar di ruang angkasa telah menghilang. Namun, bayangan tinju lawan masih belum hilang. Dua pusaran dari sebelumnya sebenarnya adalah domain luar angkasa yang baru dipahami oleh Kera visius berlengan panjang. Itu benar-benar melepaskan kekuatan Kera kekerasan tak terkalahkan dari Kera kekerasan, menggabungkan bayangan tinju ke dalam ruang dan menampilkan metode serangan. Meski baru saja menyentuh ambang itu sudah cukup membuat serangan Luoping sulit dilawan. Setelah mengalahkan delapan bila pemusnahan Luoping, meskipun Kera kekerasan tak terkalahkan dari Kera kekerasan berlengan panjang telah kehilangan dukungan dari pusaran air, dua bayangan tinju di tengah pusaran air masih mengandung kekuatan yang kuat. Dua bayangan tinju besar itu masih mengejar sosok Luoping dengan kecepatan yang sangat cepat. Luoping, yang sedang mundur, melihat bayangan tinju di depannya perlahan mendekat. Dia hanya bisa mengangkat kapak ilahi es berkobar sekali lagi dan menunjukkan kekuatan penuhnya untuk menebas dengan kapak tersebut. Itu adalah jurus yang sama, pemusnahan delapan pedang, namun kekuatannya setara dengan jurus sebelumnya. Meskipun dia telah berhasil mengalahkan serangan di depannya kali ini, karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan alat roh tingkat ke-9, itu telah menghabiskan banyak kekuatan inti sejati miliknya. Terlebih lagi, jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, dia akan terluka parah oleh kekuatan kapak ilahi es yang berkobar hanya dengan satu serangan. Lagipula, waktu yang dia habiskan untuk menyempurnakan Jika dia seperti Luan Ming dan Ni Yue, yang telah menyempurnakan alat roh tingkat ke-9 selama lebih dari seribu tahun, Luo Ping juga akan dapat menggunakannya dengan bebas. Namun, dia masih belum bisa melakukannya saat ini. Saat Luo Ping telah mengalahkan serangan kera kekerasan berlengan panjang dan sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri, dua bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya dan menyelimuti tubuhnya. Huff, mau menangkapku? Tidak mungkin, aku akan memotongnya. Luo Ping melihat kedua lengan besar kera kekerasan yang berlengan panjang dan mendengus dingin. Dia mengayunkan kapak ilahi es berkobar di tangannya dan terus menebasnya berkali-kali. Satu demi satu, pancaran kapak bertabrakan dengan lengan kera kekerasan berlengan panjang dan benar-benar mengeluarkan suara dentang. Hahaha, dengan kultifasimu, kamu tidak dapat melepaskan kekuatan alat roh tingkat ke-9. Ingin melukai lenganku hanyalah angan-angan. Yuan Fei tertawa keras. Kedua lengannya meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya, memaksa gerakan Luo Ping melambat. Lambat laun, dia menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan serangan tersebut. Sebagai binatang iblis, tubuh fisiknya pada awalnya kuat. Selain itu, suku kera kekerasan bertangan panjang juga memiliki teknik budidaya yang khusus mengolah tubuh fisik. Yuan Fei juga ahli dalam tahap kehidupan surgawi. Kekuatan tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari Luo Ping. Meskipun dia menghadapi alat roh tingkat ke-9 Luo Ping, bagaimanapun juga, Luo Ping hanya mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan kapak ilahi es berkobar. Oleh karena itu, Yuan Fei berani menghadapi kapak secara langsung. Untuk menghadapimu, aku bahkan tidak perlu melepaskan kekuatan penuh alat roh tingkat ke-9. Karena kamu sangat ingin disiksa, maka aku tidak akan menahan diri. Begitu Luo Ping selesai berbicara, 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya. Begitu sinar cahaya ini muncul, sinar tersebut langsung melesat ke ruang sekitarnya. 365 sinar cahaya menembus ruang dan menembus kehampaan. Pada saat yang sama ketika kapak ilahi es berkobar ditebang, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga ditembakkan ke arah lengan Yuan Fei. Hmm, teknik budidaya apa ini? Yuan Fei berseru kaget. Ini karena di bawah serangan sinar cahaya ini, lengannya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Menurutnya, ini jelas bukan teknik budidaya sederhana. Huff, ini adalah teknik kultivasi yang dirancang khusus untuk menghajarmu. Luo Ping menjawab dengan nada tegas. Kapak ilahi es berkobar di tangannya juga meningkatkan kekuatan serangannya, dengan paksa melepaskan lengan Yuan Fei. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya juga melesat ke arah tubuh Yuan Fei. Bang-bang-bang. Serangkaian suara terdengar, sinar cahaya meledak di tubuh Yuan Fei, melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan keterampilan misterius fantasi ekstrim Luo Ping, bahkan seseorang sekuat Yuan Fei terpaksa mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Luo Ping memanfaatkan momen ini untuk mengayunkan kapak ilahi es berkobar untuk terakhir kalinya. Kemudian, dia segera menggunakan teknik pelarian dari bumi dari teknik pelarian lima elemen untuk mengebor tanah. Mau lari? Tidak mungkin. Melihat ini, tubuh besar Yuan Fei tiba-tiba bergetar, dan gelombang aura melonjak, langsung menghancurkan semua serangan yang mengepungnya. Setelah menetralkan keterampilan misterius fantasi ekstrim Luo Ping, lengan Yuan Fei langsung menusuk ke tanah, secara bertahap meluas ke arah pelarian Luo Ping. Kecepatan Luo Ping untuk melarikan diri ke bawah tanah sangatlah cepat. Bagaimanapun, teknik pelarian dari bumi adalah salah satu dari teknik pelarian lima elemen. Itu selalu menjadi teknik penting dari sekter rahasia lima elemen. Dalam waktu singkat, dia telah lolos dari jarak beberapa puluh mil. Seperti yang diharapkan dari klan kera-keras bertangan panjang, lenganmu sebenarnya bisa terulur sejauh ini. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa merentangkan tanganmu. Merasakan suara pengejaran di belakangnya, Luo Ping tahu bahwa itu adalah lengan kera-keras yang berlengan panjang. Dia telah lama memahami klan kera-kerasan berlengan panjang, jadi tentu saja, dia juga mengetahui teknik ini. Dikatakan bahwa lengan klan kera-kerasan yang berlengan panjang bisa memanjang tanpa batas. Saat level kultivasi mereka meningkat, jarak yang bisa direntangkan lengan mereka juga meningkat tanpa batas. Legenda mengatakan bahwa ketika tingkat budidaya kera-kerasan berlengan panjang mencapai tingkat tertentu, lengan mereka dapat langsung menembus ruang dan meluas ke ruang wilayah atas. Namun, legenda hanyalah legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Meski begitu, kemampuan ilahi klan kera-kerasan berlengan panjang ini sangat kuat. Tidak peduli seberapa cepat musuh terbang, selama mereka mengulurkan tangan, mereka dapat dengan mudah menangkap musuh. Saat ini, Luo Ping sedang menghadapi kemampuan ilahi Yuanfei yang kuat. Meskipun teknik earth escape-nya sangat cepat, pengejaran di belakangnya sebenarnya lebih cepat darinya. Kedua lengan di belakangnya semakin mendekat ke tubuh Luo Ping. Meskipun dia berada di bawah tanah, tidak ada halangan sama sekali. Hal ini membuat Luo Ping, yang awalnya penuh percaya diri, merasakan sedikit tekanan. Tidak, aku tidak bisa ditangkap. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan ruang gerbang Suantian lagi. Setelah mengambil keputusan, Luo Ping melepaskan ruang gerbang Suantian lagi dengan pikiran, menyembunyikan tubuh dan auranya sepenuhnya. Dia langsung menghilang dari jangkauan perasaan iblis Yuanfei. Oh tidak, kamu benar-benar menghilang lagi. Huff, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Yuanfei mendengus dingin dan menarik tangannya. Sebagai seorang ahli, dia juga memahami bahwa pihak lain tidak bisa bersembunyi lama-lama dengan teknik penyembunyian yang begitu brilian. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus mengejar ke arah pelarian Luo Ping. Pertarungan barusan pasti menarik perhatian binatang iblis lainnya. Dia harus selangkah lebih maju untuk menangkap pelakunya terlebih dahulu. Yuan tua, ada apa? Lawanmu juga kabur. Pada saat ini, Si Ye Yu muncul di samping Yuanfei dan bertanya dengan tidak percaya. Nada suaranya sangat tertekan karena sekte iblis yang dia hadapi juga telah lepas dari tangannya. Yah, menurut apa yang kamu katakan, kamu juga tidak menangkap sekte iblis. Aku tidak menyangka bahwa kedua sekte iblis kali ini bukanlah orang-orang sederhana. Tampaknya mereka pasti adalah murid dari sekte iblis besar. Ayo pergi. Ayo lanjutkan pengejaran. Apapun yang terjadi, kita harus menangkap mereka. Kalau tidak, bukankah kita akan kehilangan seluruh muka? Yuanfei berkata dengan sangat enggan. Bagaimanapun, dua sekte iblis yang lolos dari tangan mereka hanya berada di tahap transformasi iblis. Jika berita ini menyebar, mereka akan kehilangan banyak muka. Oke, ayo kita kejar secara terpisah. Kita harus menghancurkan kedua sekte iblis ini. Si Ayo juga menjawab dengan sangat marah. Kemudian kedua binatang iblis itu berpisah dan mengejar ke arah yang berbeda. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa aliran cahaya muncul satu demi satu di tempat mereka bertarung. Ada total lima aliran cahaya. Mereka adalah tiga binatang iblis lainnya dan dua anjing iblis raksasa yang pernah muncul di istana 10 ribu binatang sebelumnya. Mereka semua bergegas karena merasa ada perkelahian di sini. Kita masih terlambat satu langkah. Yuanfei dan yang lainnya sudah pergi. Sepertinya mereka tidak menangkap sekte iblis. Hua King berkata kepada binatang iblis lainnya setelah mengamati pemandangan di sini. Dengan budidaya mereka, mereka secara alami dapat mendeteksi beberapa aura di sini. Selain Yuanfei dan Sie Yu, ada dua aura sekte iblis. Hei, salah satu auranya sepertinya milik pembunuh yang membunuh anak kita, tapi sepertinya ada beberapa perubahan. Huh, dimanapun dia bersembunyi, selama dia masih di hutan iblis segudang binatang, dia bisa melupakannya. Tentang pergi hidup-hidup. Hakim merasakan sisa aura Luoping dan segera menyadari bahwa aura itu ditinggalkan oleh pembunuh yang membunuh anaknya. Namun, setelah Luoping melakukan iblis, dia memiliki tubuh sekte iblis. Bahkan auranya memiliki demoniki, jadi Hakim merasakan beberapa perubahan. 499 Hatua, jangan khawatir. Dengan kita menyerang bersama, meskipun dia memiliki kekuatan ilahi yang besar, dia tidak akan bisa melarikan diri dari hutan iblis segudang binatang. Namun, sekte iblis ini tidak hanya pandai bersembunyi, tetapi juga mampu melarikan diri dari tangan Yuanfei dan Sie Yu. Terlihat bahwa mereka memiliki beberapa keterampilan. Menurut pendapatku, sekte iblis ini sangat cepat dalam melarikan diri, atau mereka memiliki harta yang kuat yang dapat menahan serangan Yuanfei. Itu sebabnya mereka punya waktu untuk melarikan diri. Xiong Guan berspekulasi. Menurutnya, untuk bisa lepas dari tangan Yuanfei dan Sie Yu, hanya ada dua kemungkinan. Xiong Guan benar, tapi yang aneh adalah ada dua aura sekte iblis di sini. Sepertinya selain pembunuhnya, ada sekte iblis lain di sini. Apalagi sekte iblis ini juga telah melarikan diri. Orangnya juga sangat cakep. Xiaozi segera berkata, setelah dia selesai berbicara, binatang iblis lainnya juga menyadari hal ini dan mengungkapkan ekspresi yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, Hua Qing sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi aneh. Lao Seng, ada apa denganmu? Melihat situasi Hua Qing, Xiong Guan bertanya. Aku tiba-tiba merasakan perasaan familiar dari sisa aura salah satu sekte iblis. Jika aku tidak salah, salah satu sekte iblis seharusnya menjadi murid dari Istana Pembantaian Sein kelas 1. Suara Hua Qing agak rendah, tetapi binatang iblis lainnya mendengarnya dengan jelas dan menunjukkan ekspresi aneh. Lao Seng, kamu tidak merasa salah, kan? Apakah dia benar-benar murid dari Slaughter Sein Palace? Xiong Guan bertanya dengan ragu. Faktanya, pada level mereka, persepsi aura sangat akurat. Pada dasarnya tidak akan ada kesalahan apapun. Tidak mungkin salah, aku telah bertarung dengan ahli Istana Pembantaian Sein. Lawan menunjukkan ilmu pedang yang sangat kuat yang mengalahkanku hingga aku tidak bisa melawan. Pada saat itu, jika saya tidak melepaskan serangan racun dan mengulur waktu untuk melarikan diri, saya khawatir saya akan mati di bawah pedangnya. Hal ini masih segar dalam ingatan saya, dan saya tidak akan pernah melupakan teknik pedangnya. Dia telah menggunakan. Belakangan, aku mengetahui bahwa orang tersebut menggunakan teknik paling kuat dari Istana Suci Pemusnahan, Seni Pedang Pemusnahan. Saat digunakan, teknik itu mengandung aura pembantaian dan pemusnahan yang sangat kuat. Baru saja, aku merasakan aura yang sama, jadi aku menyimpulkan bahwa salah satu anggota Sekte Iblis adalah murid Istana Suci Pemusnahan. Ketika Hua King menceritakan apa yang telah terjadi, para binatang iblis lainnya saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka dapat merasakan dari nada bicara Hua King bahwa dia sangat takut pada ahli dari Istana Suci Pembantaian itu. Mereka sudah lama mendengar tentang Seni Pedang Penghancuran Pembantaian Besar. Hanya saja mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebagai Sekte Iblis tingkat atas yang menjaga teknik budidaya, kehebatannya secara alami sangat kuat. Kalau begitu, salah satu anggota Sekte Iblis pasti adalah murid Istana Suci Pemusnahan. Sepertinya orang ini menggunakan hutan iblis segudang binatang sebagai tempat latihan. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada kita. Haki sudah sangat kesal. Pada saat ini, lebih sulit lagi menyembunyikan amarahnya. Selama ini, selalu ada beberapa murid Sekte Iblis yang datang ke hutan iblis segudang binatang dan menggunakannya sebagai tempat latihan, terus-menerus membunuh binatang iblis di sini. Meskipun 10 binatang iblis besar bertanggung jawab atas hutan iblis segudang binatang, hutan itu masih sangat luas. Tidak mungkin bagi mereka untuk memantau setiap tempat dan kapan saja. Belum lagi, mereka juga perlu bercocok tanam. Huh, tidak apa-apa jika kita tidak bertemu dengannya. Tapi karena kita sudah bertemu dengannya, meskipun dia adalah murid Istana Suci Pemusnahan, kita akan tetap membunuhnya. Nada suara Xiaozi sangat sombong. Bagaimanapun, dia sudah berada di panggung Dongsu. Bahkan jika seorang ahli dari Annihilation Saint Palace datang ke sini, dia bisa dengan mudah menghadapinya. Agaknya, Yuanfei dan Xie Yu terus mengejar dua anggota sekte iblis. Mari kita tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Saya pikir sebaiknya kita dibagi menjadi tiga kelompok dan melanjutkan pengejaran. Haki, Hafu, kalian berdua mengejar ke arah Yuanfei. Hua King, Xiong Guan, kalian berdua mengejar ke arah Xie Yu. Aku akan mengejar di tengah. Kita harus mengalahkan dua anggota sekte iblis. Xiaozi menentukan arah pengejarannya. Binatang iblis lainnya mengangguk. Kemudian, lima binatang iblis dipisahkan menjadi tiga kelompok dan mulai mengejar Luoping dan yang lainnya. Saya tidak bisa melakukannya. Setelah melarikan diri sejauh hampir seribu mil, kekuatan batin sejati dan rasa ilahi saya telah sangat terkuras. Saya harus berhenti dan beristirahat. Di bawah perlindungan gerbang surga yang mendalam, Luoping menggunakan teknik pelarian dari bumi untuk melarikan diri sejauh hampir seribu mil. Saat ini, dia sangat lelah. Jika dia tidak berhenti untuk beristirahat, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dan akan terlihat. Dalam keadaan seperti itu, Luoping hanya bisa berhenti melarikan diri untuk sementara. Dia berhenti di bawah tanah dan mengeluarkan beberapa pil untuk segera mengisi kembali kekuatan batin sejatinya. Saat Luoping memulihkan kultivasinya, dia tiba-tiba merasakan dua aura mendekat secara bertahap, dan kebetulan mendarat di tanah tempat dia bersembunyi. Kedua aura ini hanya berada di tahap bayi iblis. Mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagiku. Aku akan mengabaikannya untuk saat ini. Lebih penting memulihkan kekuatanku. Luoping merasakan penanaman kedua aura itu dan merasa lega. Selama itu bukan kera kekerasan berlengan panjang yang sebelumnya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Kakak, murid Fancahai ini benar-benar berani. Dia hanya memiliki budidaya tahap transformasi iblis, tapi dia berani membunuh putra Tuhan Haki. Dia tidak ingin hidup. Di tanah, sebuah suara terdengar, yang menarik perhatian Luoping. Jadi Luoping memulihkan kekuatannya sambil mendengarkan percakapan di atas dengan cermat, berharap mendapatkan informasi yang berguna. Siapa bilang tidak, tidak apa-apa jika dia tidak ingin hidup, tapi dia juga mempersulit kami untuk beristirahat. Kami harus berhenti berkultivasi untuk sementara dan membantu Tuhan Haki mencari pembunuhnya. Lihatlah basis kultivasi kita. Jika kita benar-benar bertemu dengan si pembunuh, bagaimana kita punya waktu untuk mengirimkan transmisi suara? Kita akan dibunuh segera setelah kita bertemu dengannya. Jadi, kita harus bersembunyi selama yang kita bisa. Kita tidak bisa membiarkan si pembunuh menemui kita. Suara lain sepertinya sangat tidak puas. Nada suaranya penuh dengan keluhan, tetapi dia juga tahu bahwa dengan kultivasi mereka, jika mereka benar-benar bertemu Luoping, sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengirim pesan. Kaka, apakah kita akan ketahuan jika kita malas? Suara sebelumnya terdengar lagi, dan bertanya dengan sedikit cemas. Saudara kedua, jangan terlalu khawatir. Seluruh hutan iblis segudang binatang berjarak lebih dari 1 juta mil. Bagaimana kita bisa begitu sial ditemukan? Bahkan jika kita ditemukan, kita dapat mengatakan bahwa kita telah menemukan jejak si pembunuh. Kami mengikutinya sampai ke sini dan kehilangan dia. Kami mencarinya dengan hati-hati. Kakak laki-laki ini jelas lebih bijaksana dan sudah memikirkan tindakan balasan. Setelah dia selesai berbicara, kedua binatang ajaib itu tertawa diam-diam. Awalnya, hutan ini disebut hutan iblis segudang binatang. Cakupannya sangat luas. Tampaknya tidak mudah untuk melarikan diri dari sini. Kita harus lebih memahami situasinya. Karena kedua binatang ajaib ini berinisiatif mengirim diri mereka ke pintu, maka dapatkan informasi dari mereka. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Luoping mendengarkan percakapan dua binatang ajaib di atas. Dia hanya memahami permukaannya, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Menghadapi dua binatang ajaib yang hanya berada di tahap bayi iblis, Luoping membuat gerakannya seperti kilat. Dia secara langsung menampilkan skill misterius fantasi ekstrim dan melepaskan dua helai kekuatan elemental sejati. Mereka menembus rintangan di tanah, dan kemudian langsung berubah menjadi dua bayangan palem besar. Mereka membungkus kedua binatang ajaib itu dan menyeretnya ke bawah tanah. Kedua binatang ajaib, yang awalnya tertawa diam-diam, tidak mengharapkan datangnya bahaya sama sekali. Saat tubuh mereka dibungkus, mereka tiba-tiba menyadari, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Kedua binatang ajaib itu baru saja menyadari datangnya bahaya ketika mereka benar-benar kehilangan kebebasan. Mereka benar-benar terkurung oleh bayangan telapak tangan Luoping, dan tiba-tiba ditarik mendekati ruang gerbang surga yang mendalam. Pada saat ini, Luoping melihat penampakan kedua binatang ajaib itu dengan jelas. Mereka ternyata adalah dua, babi bergigi besi. Selain kulitnya yang kasar dan tubuhnya yang tebal, kedua gigi besinya yang tajam juga tak tertandingi. Kedua babi hutan bergigi besi itu juga gemetar saat mereka melihat ke arah Luoping. Untuk dapat menangkap mereka dengan mudah, budidaya Luoping harus jauh lebih tinggi daripada mereka. Oleh karena itu, mereka sangat ketakutan saat ini. Yuan iblis mereka sepenuhnya di penjara, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan jika mereka ingin melawan, mereka tidak punya kesempatan. Namun, mereka tidak bodoh. Ketika mereka melihat Luoping hanya menangkap mereka dan tidak segera membunuh mereka, mereka punya rencana di hati mereka. Senior, saya tidak tahu perintah apa yang Anda miliki, tetapi selama itu adalah sesuatu yang dapat dibantu oleh kami sebagai saudara. Kami pasti tidak akan melalaikan tugas kami. Kami akan melakukan yang terbaik sampai kami mati. Yang lebih tua dari dua babi bergigi besi lebih cerdas. Dia segera menyatakan kesediahannya untuk mengorbankan nyawanya untuk Luoping. Kata-katanya sangat tulus. Sepertinya perlombaan babi tidak semuanya idiot. Luoping berpikir sendiri. Senyuman aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa mati agar aku bisa melihatnya. Begitu Luoping mengucapkan kata-kata ini, babi hutan bergigi besi di sisi lain segera tutup mulut. Setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya lagi. Hehehe, senior memang pandai bercanda. Jika aku benar-benar mati, siapa yang akan mengabdi pada senior? Aku akan mempertahankan hidupku dan mendengarkan perintah senior bersama dengan kakak keduaku. Harus diakui bahwa babi hutan bergigi besi ini memang sangat pandai berbicara. Dalam situasi di mana tidak ada ruang untuk perlawanan, ia masih bisa tetap tenang. Hal ini membuat Luoping tanpa sadar menjunjung tinggi hal itu. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Jika kinerjamu bagus, tentu saja kamu akan aman. Jika kamu berani mengkhianatiku, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Nada suara Luoping mengandung rasa ancaman dan kekaguman yang kuat, menyebabkan kedua babi hutan bergigi besi gemetar tanpa sadar. Namun, mereka tetap bersuka cita dalam hati karena setidaknya nyawa mereka terselamatkan untuk sementara. Siapa namamu? Luoping bertanya lagi. Saya dipanggil babi besar. Ini saudara kedua saya, babi besar. Jawab babi besar dengan hormat. Luoping menganggupkan kepalanya saat mendengar ini. Ceritakan padaku secara rincin tentang situasi di hutan iblis segudang binatang. Ceritakan semua yang kamu tahu. Jika aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. 500. Senior, yakinlah. Kami berdua bersaudara tentu saja tidak akan berani menyembunyikan apapun. Kami pasti akan memberitahu senior tentang situasi hutan iblis segudang binatang. Zuda dengan cepat menyatakan kesetiaannya, dan kemudian mulai memberitahu Luoping tentang situasi hutan iblis segudang binatang. Hutan iblis segudang binatang sangat luas, lebih dari 1,8 juta mil. Ini adalah tempat berkumpulnya iblis terbesar dan paling kuat di ruang sekte iblis. Binatang iblis di sini menempati lebih dari 60% dari seluruh ruang sekte iblis. Di hutan iblis segudang binatang, ada ratusan spesies binatang iblis. Ada 10 binatang iblis kuat yang bertanggung jawab. Di antara mereka, ada 3 senior yang budidayanya telah mencapai tahap Dongsu. Dikatakan bahwa yang memiliki tingkat tertinggi budidaya, Egois Senior, telah mencapai tahap crossing kesengsaraan. Selain itu, Senior Mokin Ying dan Senior Xiao Xi, meskipun basis budidaya mereka relatif rendah, sulit bagi mereka untuk menemukan lawan di alam yang sama. 7 senior yang tersisa semuanya berada pada tahap akhir alam kehidupan surgawi. Zuda berbicara tentang situasi hutan iblis segudang binatang tanpa kenal lelah. Setelah berbicara selama setengah jam, dia akhirnya menyelesaikan semua konten yang dia tahu. Luoping juga mendengarkan dengan seksama. Saat dia mendengarkan, dia terus memulihkan kekuatannya. Ketika Zuda selesai berbicara, kekuatannya hampir pulih sepenuhnya. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dari mulut Zuda, Luoping mengetahui bahwa anjing iblis raksasa muda yang dia bunuh sebelumnya memiliki posisi istimewa di hutan iblis segudang binatang. Adapun soal haki dan istrinya yang memobilisasi seluruh hutan iblis segudang binatang untuk mencari si pembunuh, Luoping punya beberapa tebakan sebelumnya. Kini, dia juga mendapat konfirmasi dari mulut Zuda. Dia sekarang bisa dikatakan dikelilingi di semua sisi. Jika dia ingin melarikan diri dari hutan iblis segudang binatang, itu bisa dikatakan sangat sulit. Bagaimanapun juga, budidayanya tidak cukup untuk mendukungnya menggunakan penutup gerbang surga yang mendalam untuk langsung bersembunyi dan melarikan diri ke tepi hutan iblis segudang binatang dalam satu tarikan napas. Apakah aku benar-benar perlu meminta bala bantuan? Tapi ada binatang iblis yang kuat di hutan iblis segudang binatang yang akan melewati kesengsaraan. Luoping merasa agak tidak berdaya. Bahkan jika dia meminta bala bantuan, dia tidak akan mampu menghentikan binatang iblis yang akan melewati kesengsaraannya. Belum lagi, masih ada dua binatang iblis lainnya di tahap Dongsu. Senior, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Apakah Anda punya instruksi lain? Zuda buru-buru bertanya saat melihat ekspresi serius Luoping. Tidak untuk saat ini, tapi demi keselamatan, aku hanya bisa mengirimmu ke tempat yang aman dulu. Setelah Luoping selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Zuda dan Zuer. Dia langsung mengirim mereka ke gerbang surga yang mendalam. Dia tidak membunuh mereka untuk saat ini. Mungkin mereka akan berguna di masa depan. Setelah memulihkan kekuatannya, Luoping tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia terus menggunakan teknik earth escape dan terus melarikan diri ke arah tertentu. Idenya saat ini sangat sederhana. Karena jangkauan hutan iblis segudang binatang sangat luas, dia akan memilih arah untuk melarikan diri. Akan selalu ada saat ketika dia akan melarikan diri ke tepian. Namun, prosesnya mungkin sangat sulit. Lagipula, dia perlu berhenti sesekali untuk memulihkan kekuatannya. Meski begitu, dia harus kabur dari sini. Kalau tidak, dia harus menghadapi pengejaran 10 binatang iblis teratas. Mungkin dia akan mati kapan saja. Dengan cara ini, setelah Luoping mengidentifikasi suatu arah, dia menggunakan penutup gerbang surga yang mendalam dan menggunakan teknik pelarian dari bumi. Dia terus-menerus melarikan diri selama 3 hari tanpa ketahuan. Selama 3 hari ini, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah binatang iblis di tanah semakin meningkat. Kepadatan pencarian mereka juga semakin padat. Namun, budidaya binatang iblis ini berada di bawah tahap transformasi iblis, jadi mereka bukanlah ancaman. Meskipun binatang iblis ini tidak dapat menemukan jejak Luoping, banyak sekte iblis lainnya yang tersembunyi di hutan iblis segudang binatang tidak seberuntung itu. Karena pencarian karpet terhadap binatang iblis ini, banyak sekte iblis yang terungkap. Kedua belah pihak mau tidak mau melancarkan pertempuran hebat. Hasil akhirnya pada dasarnya adalah sekte iblis dimusnahkan. Luoping juga menghadapi banyak pertempuran dalam 3 hari ini. Melihat sekte iblis yang terlibat karena hubungannya dengan mereka, hatinya sangat segar. Dia sebenarnya berharap binatang iblis ini bisa sepenuhnya memusnahkan semua sekte iblis. Bagaimanapun, dia sangat membenci sekte iblis. Tentu saja, sambil menyegarkan diri, dia juga tidak melupakan situasinya sendiri. Setelah terus-menerus melarikan diri selama 3 hari, aku hampir berhasil melarikan diri sejauh lebih dari 300 ribu mil. Menurut peta hutan iblis segudang binatang yang diberikan sudah kepadaku, masih ada sekitar 100 ribu mil sebelum aku mencapai tepian. Paling lama, masih ada 2 hari lagi sebelum aku bisa meninggalkan hutan iblis segudang binatang. Aku harap selama ini, aku tidak akan ditemukan oleh 10 binatang iblis teratas. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Luoping meminta peta hutan iblis segudang binatang dari Zuda. Meskipun itu agak tidak lengkap, bagaimanapun juga, dia secara kasar bisa mengetahui cakupannya. Menurut arah pelariannya, hanya tersisa 100 ribu mil sebelum dia bisa mencapai tepian. Oleh karena itu, Luoping berharap 2 hari ini akan damai. Sepertinya semakin dekat aku ke tepi, semakin besar kekuatan budidaya binatang iblis ini. Mungkinkah mereka telah memasang jaring yang tak terhindarkan di tepi hutan iblis, menunggu ku masuk ke dalam jaring? Menyadari bahwa budidaya binatang iblis di tanah secara bertahap meningkat, hati Luoping melonjak dengan firasat buruk. Jika binatang iblis itu menjaga tepi hutan iblis, maka itu akan berbahaya. Hutan iblis segudang binatang adalah tempat berkumpulnya binatang iblis di seluruh ruang sekte iblis. Tentu saja, tidak mudah untuk masuk dan keluar. Pasti ada banyak susunan tersembunyi, yang juga dipelajari Luoping dari mulut Zuda. Jika binatang iblis membuka susunan tersembunyi ini, bahkan jika Luoping menggunakan ruang gerbang surga misterius sebagai penutup, akan sulit untuk menjamin bahwa itu akan sangat mudah dilakukan. Begitu dia jatuh ke dalam barisan binatang iblis, dia pasti akan dikepung oleh sekelompok binatang iblis. Binatang iblis lainnya masih baik-baik saja, tetapi jika binatang iblis tahap akhir dongsu yang akan melewati kesengsaraannya muncul, dia pasti tidak punya ruang untuk melawan. Saya hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu, dan beradaptasi dengan situasi ketika saatnya tiba. Pada titik ini, Luoping hanya bisa menguatkan dirinya dan terus melarikan diri. Lagi pula, dari mulut Zuda sebelumnya, dia juga mengetahui bahwa binatang iblis tahap akhir dongsu yang akan melewati kesengsaraannya pada dasarnya tidak akan muncul. Setelah mengambil keputusan, Luoping terus melarikan diri menuju tepi hutan iblis, tapi kali ini, tidak lama setelah dia melarikan diri, dia menemui masalah besar. Melihat lapisan tanah keras di depannya, wajah Luoping menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia mengubah beberapa tempat, tetapi tempat itu juga tidak bisa dihancurkan. Binatang iblis ini benar-benar licik. Mereka bahkan melakukan sesuatu pada tanah. Agaknya, dari sini hingga tepi hutan iblis, seluruh tanah telah terkurung. Jika aku tidak salah, seluruh tepi hutan iblis segudang binatang berada dalam situasi ini. Ini pasti ulah kera kekerasan berlengan panjang. Ia mengetahui bahwa aku menggunakan teknik pelarian dari bumi, dan tujuannya adalah memaksaku keluar dari tanah. Meskipun Luoping tidak tahu apa yang digunakan binatang iblis untuk memenjarakan tanah, tapi sekarang dia benar-benar harus mengebor keluar dari tanah, karena menggunakan teknik earth escape tidak lagi memungkinkan. Luoping meninggalkan tanah dan muncul di tanah. Meskipun dia masih tertutup oleh ruang gerbang surga misterius, dia tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, tanah itu dipenjara, siapa yang tahu jika ada bahaya di tanah. Dan dia tidak berani melepaskan kekuatan divine sense-nya untuk menyelidikinya. Selama divine sense-nya dilepaskan, itu pasti akan ditemukan oleh binatang iblis. Karena itu, dia hanya bisa terbang perlahan dan hati-hati. Setelah terbang selama satu jam penuh dupa, Luoping tidak menemui bahaya apapun. Bahkan jika dia melewati beberapa binatang iblis, binatang iblis ini tidak memperhatikannya sama sekali. Meski begitu, Luoping tidak lengah karena sebagian besar binatang iblis yang dia temui saat ini sebenarnya berada di tahap transformasi iblis. Bahkan ada beberapa tahap kehidupan surgawi yang muncul. Luoping tidak ingin terjerat oleh binatang iblis ini, jadi dia hanya bisa berhati-hati. Tepat setelah terbang dengan aman melewati beberapa binatang iblis tahap transformasi iblis, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berhenti terbang dan melihat posisi di depannya. Beberapa mil di depannya, sosok familiar muncul di garis pandangnya. Itu adalah kera kekerasan berlengan panjang, Yuan Fei yang pernah dia lawan sebelumnya. Begitu Yuan Fei muncul, semua binatang iblis di sekitarnya menoleh. Namun, binatang iblis ini tidak memiliki kejutan apapun di mata mereka, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Yuan Fei akan muncul. Tidak bagus, aku sudah ketahuan. Dari tatapan binatang iblis ini, Luoping segera menilai bahayanya. Saat dia hendak pergi, dua bayangan hitam tiba-tiba muncul di posisinya. Itu adalah lengan kera-keras yang berlengan panjang. Kedua tangan Yuan Fei saling berhadapan, dan pada saat yang sama, dia meraih posisi Luoping. Kekuatan yang kuat sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya, tidak memberi Luoping kesempatan untuk menghindar. Serangan mendadak itu membuat Luoping lengah. Saat ini, dia hanya punya satu pilihan, dan itu adalah menggunakan kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam untuk secara paksa membuka penjara ruang di sekitarnya. Meskipun konsekuensi dari melakukan hal itu akan menghabiskan banyak kekuatannya dan untuk sementara tidak dapat menggunakan gerbang surga yang mendalam untuk menyembunyikan jejaknya, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk memiliki pilihan. Melihat lengan kera-kerasan berlengan panjang perlahan-lahan mendekat, dan kekuatan penghancur yang kuat datang ke arahnya secara langsung, pikiran Luoping bergerak dan secara langsung melepaskan kekuatan spasial dari gerbang surga yang mendalam. Kekuatan yang sangat besar dan agung secara langsung menyebabkan seekor serigala raksasa terbang ke angkasa. Tidak hanya itu langsung membuka ruang penjara, tapi juga secara langsung memblokir serangan lengan kera-kerasan berlengan panjang. Sosok Luoping terlihat di kehampaan. Dia segera menggunakan langkah menginjak surga bayangan yang mempesona. Dia menginjak kehampaan dan menempuh jarak lebih dari 10 mil dalam waktu singkat. Dia telah menempuh jarak lebih dari 10 mil. Huff, masih ingin lari. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa kabur kali ini. Meski Yuanfei sedikit terkejut karena serangannya telah dinetralisir, reaksinya memang cepat. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Luoping. Seluruh proses berubah begitu cepat sehingga binatang iblis di sekitarnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka melihat sekte iblis yang akan ditangkap oleh kera-kekerasan berlengan panjang berkedip beberapa kali di kehampaan dan muncul puluhan mil jauhnya. Terima kasih telah menonton!